website anatomi yang bisa diakses oleh banyak kalangan mahasiswa ataupun dosen dan masyarakat umum. Penelitian-penelitian yang kami lakukan juga dikerjakan oleh mahasiswa kami sehingga mahasiswa berkesempatan juga untuk konferensi nasional dan internasional dan mendapatkan berbagai macam petual atau pengharga. Dan untuk riset kami berusaha untuk selalu mengirimkan proposal di Kemen Ristek, dan dalam 2 tahun kita juga mendapatkan Nutrifood Research Center Grant. Selamat bergabung, kami tunggu di Magistral Imo Biomedic Peminatan Anatomi. Semoga ke depan kita terus menjadi lebih baik. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang, saya ucapkan selalu bergabung kepada para peserta dari webinar PSBB. Jadi mungkin sudah banyak tahu juga bahwa PSBB ini adalah serial serangkaian acara persembahan dari Prodi Magister Ilmu Biomedic, FKM KUGM. Jadi masing-masing minat itu nanti dapat dilihat PSBB-nya sendiri. PSBB ini sudah berlangsung 3 kali ya sama yang sekarang. Jadi minggu lalu itu sudah ada PSBB dari Pharmaco, lalu tadi pagi sudah ada PSBB dari Histologi dan Biologi Sel, lalu pada siang hari ini selama kurang lebih 1 sampai 1,5 jam ke depan, kita akan bersama-sama menyimak PSBB dari Minat Anatomi. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, saya Erina dari Departemen Anatomi FKM KUGM. Di sini akan menjadi MC ya, jadi kita mandu acara itu. Oke, jadi peraturan webinar kita kurang lebih sama aja. Seperti yang PSBB sebelumnya, bagi yang sudah pernah mengikuti. Jadi para peserta dipersilakan untuk join audio di kiri bawah, pilih call to device, lalu silakan di-mute audionya, supaya tidak terjadi kebocoran suara-suara. Itu kan nanti nggak suruh ya kalau misalkan narasumbernya lagi berbicara, lagi menjelaskan, terus tiba-tiba ada yang bocor-bocor. Oke, jadi silakan di-mute, kemudian nanti silakan mengisi presensi pada tautan yang tertulis, nanti akan dikirimkan di chatbox oleh Panikya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Pak-kakak sekalian bisa mengisi presensi. Kemudian apabila ingin bertanya, apabila terlintas ada ingin bertanya, nggak usah menunggu sampai akhir, tapi langsung saja diketikkan lewat chatbox, chatroom yang di-zoom, dengan format nama, underscore intansi, lalu underscore nama narasumber, mau bertanya ke siapa, kemudian isi pertanyaannya. Jadi kalau misalkan lagi mendengar penjelasan, kemudian langsung ingin tanya, yaudah langsung saja diketikkan di chatbox. Tidak usah menunggu sampai sesi Q&A. Nah, lalu pertanyaan yang masuk, itu akan dipilih, lalu akan dibacakan oleh moderator, nanti untuk dijawab, dijawab secara langsung oleh narasumber di sesi diskusi. Nanti di akhir, ada sesi tanya-jawab juga. Lalu untuk sertifikat, mungkin yang mencari-cari sertifikat, nanti sertifikat dan tautan untuk materinya, nanti akan dikirimkan lewat email, yang didaftarkan pada saat dulu mengisi Google Form oleh Panitia. Jadi mohon bersabar, nanti semuanya akan kebagian. Kebagian sertifikat dan kebagian materi. Oke. Nah, untuk randawan acara kita siang hari ini, tadi sudah ya, penayangan video profil, lalu pembukaan, pembaca webinar. Selanjutnya, akan ada sambutan dan perkenalan Departemen Anatomi oleh Ketua Departemen Anatomi, untuk dokter-dokter Dwi Cahyanyi Ragnasari, MKS PAK. Mungkin kita sapa dulu ya. Selamat siang, dokter Ani. Selamat siang semuanya. Bisa terdengar jelas ya. Sampun terdengar, dok. Alhamdulillah. Ini terakhir. Oke. Baik, dokter. Nanti untuk sambutan. Kemudian setelah sambutan oleh dokter Dwi Cahyanyi, akan dilanjutkan oleh perkenalan minat anatomi oleh Ketua Minat, yaitu dokter Juna Yunus, MSB, PhD. Jadi PSBB ini selain berbagi ilmu pertahuan tentang konten anatomi, juga ajang promosional. Ini kan tidak lepas dari tanda kutip jualan. Jadi mempromosikan minat anatomi supaya di masa depan, di tahun ajaran-ajaran berikutnya itu rame gitu ya. Semakin banyak personil-personil, semakin banyak mahasiswa-mahasiswa yang berminat dok pendaftar S2 MIP, terutama minat anatomi. Oke. Nah, lalu setelah perkenalan minat, nanti akan masuk ke TV part. Jadi bagian yang utamanya yaitu pemberian materi. Penjelasan materi yang pertama nanti oleh dokter Arfi. Nanti oleh dokter Arfi dan PhD dulu dengan topik transisi mesentimal dalam fibrosis ginjal, belajar dari ligasi ureter, lalu kemudian oleh dokter Arfi, yang akan menyampaikan materi tentang modal cedera dan fibrosis liver, contoh aplikasi mesentimal stem cells. Lalu sebagai penutup sesi, nanti akan ada pemaparan materi oleh dokter Juna Diunus, MS, JPhD. Ini sekalian demo juga ya. Ini di sekolah saya sudah mempersiapkan demo. Sangat keren. Ini topiknya inovasi pembelajaran anatomi, kadhaver, sampai digitalisasi, dan virtualisasi. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan diskusi dan menjawab, lalu terakhir penutupan dan foto bersama. Selanjutnya, kita masuk ke cara berikutnya, yaitu sambutan dan perkenalan Departemen Anatomi kepada dokter Ani. Kami persilahkan. Terima kasih ya, Rina, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Alhamdulillah, moga-moga semuanya dalam keadaan sehat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi para partisipan yang bergabung pada acara Anatomi kali ini, PSBB Chapter 3. Pada kesempatan kali ini, insya Allah nanti kita semua akan dengarkan bagaimana tahu perkembangan riset yang ada di Anatomi, from all to new. Jadi nanti juga akan diterangkan beberapa hal tentang teknik-teknik yang moga-moga bisa, saya yakin insya Allah bisa membantu adik-adik untuk membuka wawasan penelitian apa atau yang bisa dilakukan bagi adik-adik semua. Terima kasih mungkin itu ya, sedikit dari saya. Saya sangat berharap, moga-moga nantinya dengan mengikuti pertemuan ini, PSBB, Chapter 3, adik-adik bisa lebih berminat untuk masuk ke Anatomi. Semangat. Ya, gitu Erina. Terima kasih. Ya dok, ya. Terima kasih kembali kepada Dr. Ani atau sambutannya. Oke, baik. Sekarang mari kita lanjut ke cara berikutnya, yaitu pemaparan mengenai minat anatomi oleh peluang minat yaitu Dr. Dina Junus, MSPB. Oke, jadi untuk pengaparan mengenai minat mungkin nanti akan setelah pengaparan materi oleh Dr. Arfi. Ya, karena ada pendiala teknis di... Jadikan iklan saja itu nanti. Ya, boleh. Berikutnya silakan Dr. Arfi untuk menyampaikan materinya. Oh, J. Orang moderator saya. Oh, iya moderator. Oh, moderatornya dilupakan ini. Gak mana, gak muncul slide. Ini udah siap, Mbak Wit. Oke, jadi berikutnya untuk diskusi ya, tanya-jawab saya serahkan kepada Mbak Wiwit sebagai moderator. Monggo, Mbak. Terima kasih, Mbak Irina telah mempersilahkan saya untuk memoderatori acara pada siang hari ini. Tanpa berlama-lama kita ngobrolnya, dua-tiga lalat di taman, mari kita sambut Dr. Nur Arfian, Bapak Kaprodi kita, yang akan menyampaikan materi mengenai transisi mesenkimal dalam fibrosis ginjal. Kita akan belajar dari ligasi ureter. Silakan, Dr. Nur Arfian. Apakah sudah jelas? Bisa dilihat? Bisa, dok. Oke, terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya wasyukurillah. Walauh, wa'ala 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 bila, Matur Suwon, atas rawaknya kita bisa diskusi bersama bareng-bareng. Dr. Ani, Matur Suwon, juga atas izin dan kesempatannya untuk dari Minat dan Departemen Anatomi, Dr. Jun dan sekenal staff dari Departemen Anatomi, teman-teman panitia. Kita akan berdiskusi tentang anatomi itu mesti tentang struktur. Kalau dulu namanya anatomi itu aneh nampaknya atau buat mikirnya, kita berusaha berubah sedikit-sedikit. Nanti Dr. Jun akan demo tentang pembelajaran. Beberapa saya dan Dr. Atih nanti kita akan berdiskusi bareng tentang penelitian yang sedang kita kerjakan, yang menggunakan struktur anatomi. Dalam hal ini adalah ureter yang diligasi. Ligasi adalah teknik menjahit. Jadi hanya menjahit. Mengikat, betul. Mengikat. Mengikat ureter sehingga akan terjadi obstruksi pada ureter. Dan itu akan menimbulkan fibrosis ginjal. Dan apa yang bisa kita pelajari dari situ, terutama adalah pada proses transisi sel-sel mesenkimal atau perubahan sel mesenkimal. Kalau kita lihat fungsi ginjal, itu biasa saya nyebutkan ada dua yang paling penting. Saringan dan pipa pembuangan. Karena dia akan menyaring darah dan juga akan mengeluarkan air. Sehingga gangguan yang ada pada ginjal itu biasanya terjadi karena dua hal itu. Kalau saringannya rusak, maka yang harusnya keluar tidak bisa keluar. Seperti ureum kreatinin. Sehingga akan menimbulkan gangguan. Kayak koma, hiperuremicum, itu biasa pada CKD. Terus kalium yang tinggi menyebabkan kardiofaskular aksiden. Sehingga kadang pasien-pasien gagal ginjal, kematiannya itu karena kardiofaskular aksiden. Terutama karena gangguan elektrolit. Dan pipa pembuangan, ini terutama pada air. Maka edem itu jadi masalah utama. Dan juga kalau kita lihat, ginjal itu memang ada dua. Ginjalan ada dua. Dengan proses adaptasi yang sangat besar. Tetapi walaupun dua namanya bukan ginjal-ginjal. Nanti namanya jadi ganjil. Kan tidak seperti paru-paru. Paru-paru kan pas dua namanya paru-paru. Semoga lucu. Dan cedera dan gangguan metabolik itu berefek pada cedera ginjal. Kalau kita lihat, ada yang efeknya akut dan efeknya kronik. Kajian saya di sini, kita akan berdiskusi tentang model hewan coba yang mungkin agak sedikit berbeda dengan manusia. Pada model gagal ginjal akut, misalnya kita bisa membuat model dengan satu atau tiga hari, itu sudah jadi gagal ginjal akut. Gagal ginjal kronis itu tergantung aparannya. Dan ini berbagai macam fungsi dari ginjal. Kalau kita lihat, dia menyediakan eritropoetin juga. Itu sel-sel mesenkimal atau sel-sel intertisial itu yang menghasilkan fibroblast aroperiside. Itu menghasilkan eritropoetin. Trenin itu pada sistem juxtaglomerular, asam basah, sintesis kalsitriol lalu dengan enzim hidroxilas vitamin D itu juga berfungsi untuk menyediakan kalsitriol. Gagal ginjal kronis itu selama ini masih jadi masalah ekonomi, terutama dengan adanya populasi yang semakin menua. Dan ini menyebabkan penyakit jantung. Jadi pasien-pasien jantung kalau di klinis kadang ada riwayat gagal ginjal. Dan di dalam penyakit gagal ginjal itu memang inisial kosis itu kadang tidak begitu menjadi faktor ketika sudah menjadi CKD. Jadinya CKD. Ini mungkin kalau kita bicarakan kita tarik dari penyakit ke model gagal ginjal agak penyederhanaan sedikit konsepnya. Jadi dikatakan regardless to inisial kosis. Tidak tergantung inisial kosisnya. Ada hipertensi, diabetes, penyakit imun, glomeronefritis, keadaan ischemic reperfusi itu akan memacu terjadinya CKD, gagal ginjal kronis. Dan akhirnya akan menimbulkan fibrosis ginjal. Ini yang nanti akan kita banyak diskusikan terutama pada sesi ini. Ini dikatakan sebagai jalur umum yang final. Dan bentuknya adalah glomerulosclerosis dengan tubulo intertisial fibrosis. Kadang-kadang kalau kita membuat model hewan coba, misalnya, itu beberapa istopatologi penanda yang pada manusia itu tidak muncul. Itu yang agak membedakan. Misalnya glomerulosclerosis tidak akan separah pada manusia. Atau kenaikan pada proteinuri atau kreatinin itu tidak akan meningkat pada manusia yang mungkin akan lebih tinggi 10 kali atau 15 kali. Itu yang terjadi. Model gagal ginjal, ada yang sifatnya slow progression, ada yang sifatnya fast dan abrupt. Slow progression itu kalau kita lihat yang diinduksi oleh metabolik, diabetes. Sebenarnya mungkin sangat familiar dengan diabetes, sampai ada kepanjangannya. Diam-diam, bebas protes. Nah, salah satu protesnya adalah keginjal. Dia menyebabkan nevropati diabetik. Dan juga sistemik, hipertensi. Hati-hati juga ketika kita mau membuat model hipertensi. Kadang yang paling sering adalah dengan high salt diet. High salt diet. Tapi bisa teman-teman kombinasikan dengan nefraktomi. Jadi ginjalnya diambil satu, dikasih L-NIM, Inos Inhibitor, atau high salt diet. Itu menyebabkan keberhasilannya akan lebih tinggi. Satu bulan itu mungkin sudah terjadi hipertensi. Dilanjutkan dua sampai tiga bulan itu mungkin sudah terjadi gagal ginjal kronis. Terus ada gangguan pada glomerulus dulu, baru gangguan pada tubuh interdisial. Nah, pertanyaannya memang tidak ada model gagal ginjal yang bisa mendekati manusia. Dengan kreatinin yang lebih meningkat, albumuniria, dan glomerulose klerosis yang jelas. Dan ada model-model yang sifatnya fast, cepat, dan abrupt. Nah, pada manusia, itu kerusakan histopatologi itu kalau kita lihat tidak menyeluruh. Kadang dia spot-spot. Tapi kalau pada model hewan coba yang fast dan cepat, ini fast dan cepat sama saja. Kita yang tunggu fast and furious. Yang ke-9, sudah ada filmnya. Bioskop sudah tutup. Nah, itu kadang kita menggunakan modifikasi struktur anatomi, seperti yang akan kita bahas. Misalnya ginjalnya dihilangkan tadi, tambah beberapa substansi, dia jadi hipertensi, terus ligasi ureter itu jadi kidney fibrosis. Dan dia cepat, beberapa juga dengan menggunakan neprotoksik, genagen neprotoksik. Kelainan histopatologi terjadi masif di ginjalnya, agak membedakan dengan manusia. Nah, bagaimana pilihannya? Nah, model hewan coba memang kita harus tetapkan skop tertentu dari mekanisme gagal ginjal. Skopnya itu apa? Apakah kita mau melihat mulai dari awal sampai akhir, mulai dari DM, sampai menjadi gagal ginjal, sampai jadi fibrosis. Mungkin butuh waktu satu semester, enam bulan. Itu uang satu SPB habis untuk menunggu gagal ginjal. Jangan-jangan kita nanti yang gagal hati. Setelah ini akan dibahas oleh Dr. Rathih. Dan kadang waktu tidak menggambarkan kronisitas. Nah, ini yang hati-hati. Misalnya di model-model fibrosis ginjal, itu 14 hari sudah jadi fibrosis. Bayangkan dengan DM yang dia enam bulan. Sehingga kadang pemeriksaan yang menjadi gold standard itu yang harus kita adu. Misalnya, kalau mau melihat fibrosis ginjal, kita bisa melihat dengan pewarnaan histopatologi. Sirius Red, bukan Sirius Black, itu nanti ada di filmnya Harry Potter, atau Mason Trichrome, itu untuk melihat fibrosis misalnya. Gold standard pemeriksaan itu bisa digunakan fungsional dan histopatologi. Kalau kami, biasanya kita tetap, pertama kali kita lihat adalah fungsional dan histopatologinya. Misalnya, mau fibrosis, ya sudah. Kita stain fibrosis, kita warnai fibrosis, ya fibrosis. Fungsional dengan kreatinin atau proteinuria. Dan juga transcriptomic, proteomic itu untuk melihat mekanisme. Ya, untuk melihat mekanisme. Jadi, kalau dulu kita belajar itu kadang, kalau teman-teman membuat suatu penelitian eksperimental, kita harus yakin itu berhasil. Berhasil, berhasil. Enggak lucu ya. Jadi, itu yang paling mudah yang bisa kita lihat. Nah, misalnya teman-teman ingin melihat proteinuri sebagai tanda gagal ginjal pada DM. DM, kapan jadi gagal ginjal, masih jadi pertanyaan. Mungkin yang paling mudah adalah dengan dipstick. Temannya Lala dan Buk. Ya bukan, dipstick. Dia pakai stick. Stick ya. Dipstick ya. Tinggi, winggi, dipstick. Kalau teman-teman S1 itu biasanya kan sukanya nyanyi laku itu. Tinggi, winggi, skripsi. Lama. Ya, ya. Sorry, sorry. Ngisi kayak gini ya. Jadi, itu yang paling sederhana ya. Misalnya, kalau mau lihat proteinuria juga kadang harus pakai Elisa mahal gitu. Urin tampong 24 jam itu susah didama. Jadi, begitu ada urin dari mencet atau tikus itu bisa langsung di... Nah, ini peta, ya peta, dura lagi. Dari gagal ginjal, jadi gangguan 80% itu pada glomerulus, 20% itu pada tublo intervisial. Nah, ini model gagal ginjal akut ini, biasa ya memang akut. Kalau teman-teman ingin melihat ini, gangguannya biasanya langsung ke tublo intervisial. Ditandai dengan kreatinin yang langsung naik. Ischemic reperfusion injury itu mungkin satu hari jadi. Sekarang diklaim arteri venarenalisnya, besok sudah jadi gagal ginjal akut. Itu salah satu yang bagus dicoba. Misalnya, teman-teman ingin melihat efek obat X terhadap regenerasi itu, sel-sel epitelnya bisa regenerasi, bisa diinduksi ini, regenerasi itu sangat cepat. Enggak sampai dua minggu untuk bisa regenerate, walaupun Anda kegagalannya. Nah, itu yang dilihat kan kegagalannya. Dikasih obat itu jadi lebih berhasil, tidak terjadi fibrosis misalnya. Yang model glomerulus klerosis, ini diabetic nephropati, SGS itu adalah adriamycinnya. Dengan vokal segmental glomerulus klerosis, ini disuntik adriamycin, ini kalau nggak salah obat cancer. Adriamycin, dia akan menyebabkan kematian pada beberapa sel apoptosis, terutama adalah glomerulus. Dan kelainannya adalah di glomerulus dulu. Setelah itu dari glomerulus, dia akan bisa menjadi gagal ginjal kronis. Nah, jadi yang warna merah itu yang slow progresif. Yang slow progresif, diabetic nephropati, hypertension, hiperotein diet itu hati-hati ya. Hiperotein diet itu juga menginduksi kegil ginjal kronis. Kalau teman-teman suka protein yang tinggi, ingin bikin six-pack, perutnya harus yakin enam ya, jangan sampai empat, nanti jadi kurang-kurang ninja. Terus yang oranya itu kadang dia antara slow dan high progresif. Kalau yang subtotal nephrectomy ini yang high progresif. Ini cepat ya, fast. Jadi teman-teman, prinsipnya gini, ketika kita lihat diabetic nephropati, kreativinnya naik, itu kadang kerusakan sudah terjadi lebih dari separuh. Kerusakan fungsional dari nephron itu sudah lebih dari separuh. Ya, katakanlah ketika ada penelitian itu hanya tinggal seperenam ginjal, itu baru menyebabkan gagal ginjal. Nah, itu pada subtotal nephrectomy itu langsung diambil saja, lima perenam ginjalnya. Jadi misalnya dua ginjal itu jadikan satu, eh, kayak aku dan kamu, enggak nih? Astagfirullahaladzim. Jadi dua ginjal itu jadikan satu, maka yang kanan diambil kan tinggal setengah. Yang kiri diambil polus superior dan inferior. Sepernam tambah seperenam tambah setengah. Jadi lima perenam subtotal nephrectomy. Ini ada di videonya di lab Anad. Nah, yang terakhir adalah kidney fibrosis. Nah, ini dengan unilateral urethral obstruction. Yang harus dilihat di sini adalah, model ini akan langsung jadi kidney fibrosis. Sehingga kalau teman-teman ingin melihat gelangguan glomerulus, mungkin tidak bisa. Teman-teman akan melihat kreativin ini naik, di sini tidak begitu menggambarkan progresivitas penyakit. Karena akan langsung fibrosis. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi, pemeriksaan itu akan menyesuaikan model yang kita pilih. Kreatinin akan sangat meningkat di subtotal nephrectomy, diabetic nephropathy. Tapi di kidney fibrosis tidak. Tapi fibrosis sendiri akan sangat banyak di model UUO ini. Nah, ini sedikit gambar saja. kalau histologi dari ginjal. Dr. Arfi hilang. Mohon maaf Bapak-Ibu ada sedikit kendala dari kami. Tukar Arfi sudah kembali. Oh ya, terima kasih. Sudah mendengar? Sudah, dok. Mendengar, dok. Oke, ya. Terima kasih. Mohon maaf, ini tadi komputer saya ngambek ya, biasa. Kebanyakan dosa kelihatannya. Tekan ngeding, ini. Kartun, dok. Oh ya, kartun, betul. Seperti yang saya sukai, kartun. Jadi, ini adalah epitel ginjal dengan breast border. Kalau kita lihat di interfisial, di situ ada kapilat yang warna merah dengan dua sel interfisial, yang kita sebut sebagai periside dan yang kita sebut sebagai fibroblast. Ada sedikit perbedaan ya, walaupun nanti kita lihat share markernya itu sama. Fibroblast akan banyak berhubungan dengan sel epitel. Yaitu berdasarkan studi elektron mikroskopi. Tetapi kalau kita lihat periside di sini, dia dikatakan sebagai penyokong dari kapiler. Dia dikatakan penyokong dari kapiler. Sehingga itu beda-beda ya. Kalau di retina itu satu kapiler, satu periside. Tapi kalau di ginjal, satu periside untuk empat kapiler. Dikatakan seperti itu. Kalau terjadi ligasi ureter, maka tahap awalnya tentu saja akan ada peningkatan mekanik dari tubulnya. Maka tubul itu akan membesar, dilatasi. Tapi pada fase kronik, tubul itu akan mengecil. Dan membran basal, membran basal ini akan membesar. Membran basal ini akan membesar. Kalau ada tulisannya ayu. Ini ada tulis-tulisannya. Setelah itu akan muncul satu sel yang kita sebut sebagai yang kita sebut sebagai miofibroblast. Ini kita sebut sebagai miofibroblast. Miofibroblast akan muncul, yang harusnya tidak ada jadi ada. Sedangkan miofibroblast fungsinya adalah menghasilkan kolagen, matrikolagen, dan juga akan diikuti dengan makrofag, akan terjadi makrofag, dan akhirnya akan terjadi kematian dari kapiler. Sehingga pada gagal ginjal, atau fibrosis ginjal, itu akan diikuti dengan kapileri loss, matinya kapiler. Sehingga renal iskemia itu merupakan bagian, merupakan komplikasi dari gagal ginjal. Ini salah satu teknik yang sering digunakan. Kalau teman-teman ingin membuat ligasi ureter itu, sebenarnya tinggal dibuka saja, flank region itu. Biasanya kalau di tikus atau mencet itu dari posta 12 sampai kristailiaka, terus 1 cm dari vertebra, terus kita lihat ini adalah ureternya, kita ligasi. Ligasi kita ikat dua. Maka akan ada pengurangan aliran darah, hidronifosi, dan 1-2 minggu akan terjadi fibrosis intertisial. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini, tubular injuri, karena ada cedera tubulus dan inflamasi, akan terjadi pada hari ke-7. Setelah itu diikuti oleh full fibrosis pada hari ke-14. Jadi memang model ligasi ureter itu model yang relatif cepat untuk menginduksi adanya fibrosis ginjal. Jadi kira-kira hanya dua minggu. Mungkin kalau teman-teman bikin model diabetes, itu 6 bulan. Kalau ini mungkin dua minggu saja. Sudah bisa jadi gagal ginjal. Nah, apa yang terjadi kemudian? Ini sebenarnya kita membutuhkan satu mikroskop yang bisa meng-capture banyak seperti ini. kadang di tempat kita tidak ada serang. Kita kadang kalau submit jurnal itu, gambar histologinya itu, ini tidak ada orang histo ya? Eh, yang tadi. Astagfirullahaladzim, tidak boleh mengomong ini. Jadi, itu kadang kita dicap jelek. itu sering kali saya itu. Saya sendiri itu sering di SMA reviewernya itu mesti low quality picture itu paling seringnya. Ini sebenarnya, ini dari yang besar-besar, high magnitude untuk take picture, untuk maun foto, terus kita bisa combine. Kita bisa combine. Jadi gambarnya itu kalau kita lihat, di sini terdapat penipisan cortex. ini UO 3 hari, UO 14 hari, cortex itu akan semakin menipis. Sama juga di pasien-pasien gagal pinjal. Biasanya untuk melihat progresivitas adalah adanya penipisan dari cortex. Cortex memang akan menipis di sini. Dan kalau kita lihat histopatologi dari sini, ini biasanya yang digunakan adalah pewarnaan pas, periodik acid staining, acid shift staining, atau pas staining. Kalau saya menyarankan, kalau teman-teman ingin melihat cedera tubulus, glomerulus skleros, itu menggunakan pas, bukan H. Bukan hematoksilin eosin. Kenapa? Karena dengan pas, itu dia bisa membedakan matrik dan sitoplasma. Teman-teman bisa melihat di sini, ada tubulus-tubulus yang breast broder-nya warna merah. Ini breast broder warna merah. Sedangkan sitoplasma-nya akan berwarna lebih ungu. Yang paling ungu itu adalah nukleus. Sehingga kalau pada H.E., eosin itu tidak bisa membedakan sitoplasma dengan matrik. Matrik ekstra seluler. Padahal di glomerulus sklerosis, kita akan melihat matrik. Di cedera tubulus, matrik juga akan meningkat seperti penebalan breast memberan. Dan breast broder juga akan lost. Ini pada hari ketiga, kalau kita lihat, mulai terjadi dilatasi. Dilatasi-dilatasi tubuhnya dengan breast broder yang lost. dan pada UO 14 hari, kalau kita lihat, ini terdapat kes intraluminal yang merah-merah ini, sedangkan penumpukan sel-sel di interdisial. Banyaknya sel-sel yang ada. Ini yang bisa diperhatikan. Yang menarik di sini adalah adanya satu cluster sel yang kita sebut sebuah meofibroblast. Meofibroblast biasa bisa dilihat dengan pewarnaan dengan western blood. Kalau kita lihat, juga ada peningkatan ekspresi dari setelah UU. Jadi memang sudah nampak terjadi. Dan kalau kita lihat di sini, itu meofibroblast adalah fibroblast yang punya contractile properties. Jadi dia bisa berkontraksi. Dia antara fibroblast dengan otot polos. Sehingga marker yang dipakai di sini adalah alpha SME. Marker yang dipakai untuk smooth muscle, vascular otot polos. Pada yang kontrol, kalau kita lihat di sini sebarangnya hanya pada vesel, pada pembuluh darah. Ini adalah pembuluh darah. Di interdisial tidak ada. Ketika fibrosis ginja, meofibroblast akan muncul banyak di interdisial. Sehingga kalau ada pertanyaan seperti itu, kejadian seperti itu, normalnya tidak ada, tidak normalnya ada, mesti ini play something. Dia mesti memerankan. Dan pertanyaan besarnya adalah dia dari mana? Banyak yang bilang, meofibroblast ini ada yang mengatakan dari sel-sel epithelial tubulus lewat sesuatu, sesuatu, yang kita sebut sebagai epithelial to mesenchymal transition. Jadi proses perubahan epithelial to mesenchymal. Di embryologi kan sudah ada, kita belajar embryologi. Ada berapa lapis? Tiga. Berapa? Dua. Awalnya dua ya, endoderm sama ectoderm. Terus sel-sel dari ectoderm dan terutama ectoderm itu akan masuk di antara endoderm dan ectoderm dan lainnya membentuk mesoderm. Yaitu proses epithelial to mesenchymal transition. Ternyata, epithel ketika dia cedera, yang dia, sel-selnya itu adalah terpolarisasi. Gambarnya kan biasanya epithelial seperti ini, seperti berurutan, ada aspek apikal, basal, dan basolateralnya, itu dia akan berubah. Dia akan berubah menjadi lebih bibir. Sehingga akan ada penipisan epithelial sel. Dan teorinya adalah dia akan merobos, menerobos basal membran. Membrana basalis dan akhirnya pergi ke intervisial. EMT itu biasanya teorinya kalau di cancer sangat familiar. Maka EMT tipe tiga itu kan ada di cancer. Itu sudah sangat terbukti. Tapi di fibrosi sendiri tidak terbukti. Kenapa? Karena basement membran pada keadaan cedera, dia malah menebal. Tidak rontok basement membrannya. Dan beberapa penelitian dengan genetik linis tadi itu tidak bisa membuktikan. Belum bisa membuktikan EMT. Bone marrow ini juga sudah banyak yang dilihat. Diferensiasi dan endotelial mesenchymal transition itu juga iya. Dan yang paling banyak diteliti adalah dari mesenchymal sendiri. Jadi sel mesenchymal yang akan berubah fenotipik menjadi miofibroblase. Kalau kita lihat tadi ada dua mesenchymal sel yaitu pericyte dan juga fibroblase. Maka pertanyaan berikutnya adalah apa? Dia berasal dari mana dan substansi yang menginduksi pembentukan? Ini kalau kita biasa untuk melihat itu dari mana biasanya kita pakai genetik linis tadi. Jadi sel itu bisa dilabel. Jadi teman-teman sel itu kan semuanya punya marker. Marker itu kalau saya sering mengistilahkan itu seperti nama. Itu kan dosya Allah memberikan kemampuan kepada Nabi Adam untuk memberi nama. Yang kita membedakan dianggap makhluk yang paling tinggi karena bisa memberikan nama. Kita meneliti itu akhirnya bisa menamai. Itu sel apa? Itu siapa? Itu artinya kita bisa mempunyai marker. Sel yang punya nama itu bisa dilabel. Misalnya ini kita melabel epitelial sel tambah yang ada di tanah. Terus diinduksi iri-iri itu adalah ischemic reperfusen injury sehingga selnya rusak. Ikan pada mati terjadi fragmentasi dari nukleus. Kalau sel epitel itu akan regenerate dan akhirnya membentuk epitel baru maka yang biru itu akan nunggu. Tapi kalau misalnya teman-teman ngasih stem cell di ini tikus yang sudah iri ini stem cell-nya itu akan masuk ke tubulus dan membentuk epitel yang baru jadinya akan repair. Yang nomor dua ini. Sama juga yang UUO. Misalnya kita men-targetkan bahwa sel epitel ini akan berubah menjadi miobibroblase. Miobibroblase itu yang letaknya ketanggal mesengrimasel yang letaknya tidak di dalam tubulus di interfisial. Maka tubulus itu bisa kita label terus kita UUO. Kalau sel epitel itu tidak berperan maka yang tidak ada sel epitel atau marker epitel yang ada di interfisial. Tapi kalau dia berperan pada proses fibrosis dia akan keluar dari tubulus. Yang ketiga kita bisa melabel sel intertisial. Sel intertisialnya dilabel di fibrosis dibikin fibrosis ternyata pada proses fibrosisnya sel-sel ini juga membentuk miobibroblase. Nah ini yang bisa digunakan. Ini sudah-sudah dilakukan semua oleh para peneliti yang kebanyakan adalah yang berperan dalam proses miobibroblase tadi adalah sel-sel mesengymal atau fibroblase dan periside. Sebenarnya ginjal itu kalau kita lihat dia berasal dari metanaprik mesengymal. Jadi sel-sel epitel ginjal itu malah asalnya dari mesengymal. Mesengymal mengekspresikan OSR1 semoga tidak ada yang nanya singkatannya apa kepanjangannya apa karena saya lupa. Nah dia akan membentuk 4 sel progenitor FOXD1 ini akan membentuk sel-sel mesengymal mesangia resident fibroblase periside Nah ini yang paling banyak diteliti terus SIX2 itu akan jadi epitelial sel sebelum jadi collecting data ini collecting data progenitor dan VFJR reseptor ini nanti akan jadi sel-sel endotelial terutama pada glomerulus sehingga kadang kelainan VFJR reseptor 2 ini pada pasien-pasien preeklamsi ada juga peneliti yang tentang neural crash sel-neural crash bisa kemana-mana kalau teman-teman ingin melihat atau mengetek neural crash pakai P0 P0 ini untuk mengetek neural crash ternyata dia bisa berubah menjadi fibroblase dari neural crash itu akan migrasi ke ginjal dan akhirnya menjadi fibroblase tetapi ini akan sama dengan VFJ1 sehingga ini belum pasti juga akhirnya yang mana ini beberapa marker untuk melihat sel intertisial atau mesenchymal itu kita membutuhkan lebih dari satu marker ini yang kita lakukan biasa kita pakai NG2 dan PDGF reseptor beta ini staining alpha SM ini adalah myofibroblase PDGF reseptor beta itu adalah perisite melihat perisite sehingga kalau kita lihat di intertisial ini warna hijau ini menggambarkan tubulus sel-sel intisanya bulat-bulat di intertisial itu terdapat yang warna merah itu warna merah itu adalah perisite atau fibroblase tetapi di sini yang gambar kanan itu ada yang bercampur ini hijau dari hijau dan kuning merah bersatu jadi jadi kuning yang kuning itu adalah smooth muscle cell ingat sel ini juga menjadi vascular smooth muscle cell jadi kadang marker itu bisa jadi satu atau dia share marker yang sama ini kelemahan dari penelitian seperti itu identifikasi ini bisa dilihat ini misalnya pewarnaan bijak kalau kita lihat pada normal smooth muscle cell alpha SMA itu tidak tidak ada di ginjal yang normal jadi adanya hanya ada di otot polos yang hijau aja itu adalah otot polos tetapi fibroblase atau perisite itu kita lihat dia tersebar di beberapa intertisial area-area intertisial dan kolokalisasi itu terjadi di fasa ini terjadi di fasa yang belawah tetapi bukan di intertisial dan salah satu fungsi dari sel intertisial dia menghasilkan eritropoetin sehingga juga akan menyebabkan anemia kalau terjadi kegagalan nah ini adalah gambaran endotel kalau teman-teman lihat di sini ada glumerulus ini pewarnaan endotel tubulus itu yang hitam-hitam itu warna tidak terwarnai dan PTC itu adalah peritubulel kapil dia akan ada di intertisial area nah endotelial sel itu akan berhubungan dengan smooth muscle sel kalau kita lihat di sini baik pada arteri-arteri besar maupun pada arteriola yang kecil-kecil dekat dengan glumerulus ini adalah arteriola pada arteri besar dia akan terwarnai seperti ini tetapi di intertisial endotel itu juga akan berinteraksi dengan perisai nah di sini terdapat hubungan yang sangat erat antara perisai dan endotelial sel misalnya perisai itu akan menghasilkan VEJF sedangkan endotelial sel di situ terdapat VEJF sehingga kadang kalau tidak ada perisai endotelnya itu mati dia akan lost ini terjadi iskennya dan kalau kita perbesaran kuat ini terjadi hubungan di sini nah ini yang terjadi sedangkan fibrosi sendiri itu sebenarnya tidak hanya melulu fibrosis di situ terdapat cedera ginjal kalau kita lihat di sini membran basalnya meningkat terus terjadi intertisial sel infiltrasi dengan makropa cirrus red cetofibrosis nah ini yang kita lakukan dengan dobler imaging itu semakin redup maka blood flow berkurang blood flow berkurang terjadi karena apa karena kapilernya ini mati kalau kita lihat pewarnaan endothelial sel banyak kematian di sini dan adanya penumpungan meofibrublas amoptosis juga terjadi di epithelial sel sedangkan pada intertisial sel itu terjadi proliferasi proliferasi banyak pada intertisial jadi epithelnya mati tapi sel-sel intertisial fibroblas itu meningkat proliflase yang diikuti juga dengan ekspresi dari toll-like receptor 4 ini adalah salah satu jalur steril inflammation jadi kalau pada penyakit-penyakit non-infeksi menimbulkan inflamasi itu dia akan mengaktifkan toll-like receptor dengan adanya macrophage infiltration dan akhirnya fibroblas juga dia akan meningkat ekspresi nah ini gambar yang ada di PSBB itu sebenarnya dari sini nah kalau kita lihat yang perisite atau fibroblas tadi di intertisial dia sangat meningkat dan dia berkolokalisasi dengan miofibroblas sehingga gambar di sini memperlihatkan adanya proses yang kita sebut sebagai perisite atau fibroblas to miofibroblas transition dan proses transisi ini juga akan mengibatkan adanya anemia nah ini yang yang kita lakukan misalnya untuk pemeriksaan kita biasa menggunakan western blood adanya peningkatan ekspresi BDKF dan NG2 ketika UU dan disertai dengan adanya perisite to miofibroblas transition dari imunofloresan ini dari gambar yang dengan perbesaran besar ini kita bisa lihat adanya kolokalisasi yang disebut kolokalisasi adalah dua sel yang bisa menghasilkan dua marker nah ini yang jadi keterbatasan dari IHC misalnya teman-teman ingin melihat sel yang mengekspresikan suatu protein itu memang imunofloresan disini jadi pilihan utama IHC itu bisa berwarna merah dan coklat tapi kadang untuk digabungan itu agak susah walaupun sekarang mungkin ada banyak juga git-git yang tapi saya belum pernah mencoba kalau mau bagus ya dengan imunofloresan ini adalah close contact dengan endothelial sel dan dia letaknya di abluminal abluminal mikrovaskular yang disebut sebagai mikrovaskular adalah dari penula sama kapila dia meregulate reform darah karena punya constriction properties terutama di pasareta dan pada medula karena medula itu kalau kita lihat agak berbeda dengan kortek kortek itu kan renal blood flow lebih banyak daripada medula sehingga butuh pengaturan darah ke medula itu terutama dengan periksa yang perlu dilihat di sini adalah ternyata dia bisa detach detach itu lepas dari endothelial itu yang menyebabkan kapilernya jadi mati ini yang kemarin kita lakukan penelitian kita itu ternyata pada model subtotal nefretomi gagal ginjal terjadi anemi dengan hemoglobin yang turun ini dengan alpha SMA yang meningkat ini kita kita lihat apakah hemoglobin yang turun ini terjadi karena eritropoetin rendah sedangkan yang menghasilkan eritropoetin itu adalah fibroblast sehingga fibroblastnya meningkat tetapi eritropoetin rendah ini orang ramung-ramung itu sebenarnya sudah habis kurang berapa saya sudah bilang kurang satu menit tapi dokter Arfi masih semangat jadi tidak tega kamu bilang yang jadi moderator yang tega ini proses detachement ini hanya ngomongin tentang TGF beta yang biasa kita lihat yang kita lihat sekarang juga tentang endodellin 1 karena dia banyak terekspresi ketika fibrosis ETA juga terekspresi dan ini kita mencoba melihat detachment dari perisad ke kapiler mungkin gitu saja terima kasih kesimpulannya perubahan penotip mempengaruhi CKD dan beberapa aplikasi yang bisa adalah substansi renoprenatif cobalah untuk menyasar proses tersebut untuk pengembangan obat-obat baru dan beberapa substansi lainnya dan penggunaan genetik terima 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 tidak tidak kembali welcome apalagi kembali kasih karena saya maunya aura kasih mohon maaf kalau waktunya berlebihan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dokter atas materinya yang sangat menarik dan menginspirasi mungkin nanti peserta kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung mengetikan di kolom chat dari pemaparan dokter Arfi tadi kita bisa belajar bahwa anatomi tidak hanya bermanfaat untuk kepentingan saat kita di klinis tetapi untuk kepentingan penelitian kita untuk selanjutnya kita lanjut ke pemateri berikutnya yaitu dokter Ratih Yuniarta PhD beliau adalah salah satu dosen dan staff peneliti di Departemen Anatomi sekaligus sebagai koordinator peneliti di Departemen kami pada siang hari ini beliau akan membawakan topik mengenai model cedera dan fibrosis liver contoh dan aplikasi dari mesensimas stem cells dua tiga luka di hati mari kita sambut dokter Ratih silakan dokter Ratih terima kasih atas waktunya mbak ya pakai masjid apakah slide saya sudah bisa dilihat sudah dok sudah bisa sudah bisa pada kesempatan siang hari ini perkenalkan saya Ratu Minyata dari Departemen Anatomi ingin sedikit sharing sebenarnya bukan belum sampai melakukan belajar di sini namun saya akan men-sharingkan sedikit apa yang mungkin bisa kita kembangkan di kemudian hari mengenai model cedera dan fibrosis liver contoh aplikasi mesensimas stem cell saya lanjutkan sampai berikutnya nah pada kesempatan ini saya akan memberikan ini ya poin-poinnya mengenai hewan model liver fibrosis kemudian mengenai mesensimas stem cell lalu aplikasi mesensimas stem cell pada hewan coba liver fibrosis nah kita lanjutkan ke slide berikutnya nah ini secara umum sebenarnya apa saja hewan coba untuk ini menginduksi liver injury jadi bukan hanya liver fibrosis tapi liver injury secara umum nah ini bisa prosesnya akut bisa proses kronis ya disini kita secara garis besar ada tiga yang pertama adalah chemically induced jadi dengan menggunakan obat kimia atau bahan kimia yang akan berperan sebagai hepatotoksin ya kemudian yang kedua dengan metode bedah atau surgery kemudian yang ketiga adalah genetically genetically engineered mice atau dengan menggunakan tikus yang telah direkayasa genetikal namun metode ini yang terakhir ini agak sulit ya dilakukan belum mungkin belum di Indonesia belum terlalu dikembangkan ya mungkin karena untuk tikus-tikus yang genetically engineered mice ini membutuhkan mungkin perkandangan dan sebagainya ya juga mungkin dampaknya misalkan dia nanti apa namanya tikus tersebut sudah mengalami modifikasi genetik efeknya terhadap lingkungan dan sebagainya jadi kita pada siang hari ini hanya membahas yang pertama chemically induced liver terutama disini nanti liver fibrosis menggunakan CCL4 dan surgery saya lanjutkan ke slide berikutnya untuk chemically induced liver injury sendiri ini bisa bermacam-macam ya obat yang digunakan mungkin kita sering dengar tentang parasetamol itu bisa digunakan juga pada apa namanya penggunaan hewan coba dengan diinduksi oleh parasetamol itu juga ada kemudian yang untuk fibrosis yang sering digunakan adalah CCL4 CCL4 atau karbo tetraflorik itu bisa digunakan untuk akut juga bisa kronis tergantung kapan apa tergantung durasi kita menggunakan CCL4 tersebut dan dosisnya seperti itu nah nanti yang surgery ada bermacam-macam yang untuk liver injury secara umum bisa hepatektomi total baik total maupun parsial kemudian bisa dengan clamping dan sebagainya yang nanti untuk fibrosis saya hanya akan membahas mengenai bile duct ligation atau ligasi duktus bilir nah ini saya lanjutkan ke slide berikutnya nah ini untuk liver animal model of liver fibrosis sendiri tadi sudah saya sebutkan untuk yang chemically induced liver fibrosis ini menggunakan suatu jet yang bersifat hepatotoxin yang ada beberapa macam obat banyak sekali namun saya hanya akan memperkenalkan atau mungkin sudah kenal semua tentang karbon tetraklorid ini ada tilacetamid ada dimethyl or diethyl nitrosamin kemudian untuk surgery untuk liver fibrosis ini saya hanya akan berbicara tentang common bile duct ligation lalu untuk genetically engineered animal ini hanya sekedar perkenalan jenis mouse nah sebenarnya ini apa tentang sebenarnya apa itu karbon tetraklorid atau CCL4 karbon tetraklorid atau CCL4 ini merupakan salah satu obat hepatot obat atau jet kimia yang digunakan untuk menginduksi liver injury baik untuk proses akut atau yang proses kronis ini tapi tergantung durasi pemaparan kemudian juga dosisnya nah untuk apa namanya kronik untuk penggunaan CCL4 ini secara kronik ini akan menyebabkan bioaktivasi toksikannya kemudian juga akan menyebabkan aktifasi oleh enzim di hati cytokrom nanti kita bahas yang gambarnya disangkir kemudian CCL4 ini akan menyebabkan ini ya diproduksinya radikal bebas kemudian respon terhadap CCL4 ini bervariasi masing-masing spesies mungkin berbeda antara red atau tikus dengan mais atau mais itu menjet itu bisa jadi nanti responnya berbeda masing-masing tadi spesies ya masing-masing spesies bisa jadi dari strain-nya pun berbeda-beda ada BL6 mais mungkin nanti kalau dicoba di Swiss mais juga hasilnya berbeda jadi nanti perlu kalau sebelum kita mencoba menggunakan jahat tersebut kita bisa apa namanya optimasi dulu dosisnya berapa kemudian dilihat dulu dicoba apakah nanti waktunya itu durasinya berapa lama itu perlu di adjust karena masing-masing nanti kita lihat di paper ketemu oh ini kok 12 minggu 12 week ya ada yang cuma 8 minggu ada yang 6 minggu dan sebagainya itu perlu dioptimasi di awal sebelum kita menentukan protokol yang kita gunakan nah ini untuk karbon tetrapolid atau sisi kor sendiri nanti dia akan apa namanya diaktifasi oleh enzim yang ada di hati ya namanya enzim sitokrom PM450 ya yang 2 S1 ini untuk metabolisme senobiotik kemudian nanti oleh enzim tersebut akan ini ya diaktifasi menjadi trichloromethyl radikal trichloromethyl radikal ini nanti dengan adanya bereaksi dengan oxigin atau mengalami peroksidasi menjadi trichloromethyl peroksi radikal nah inilah yang menjadi radikal bebas yang akan menyebabkan kerusakan di hepatocyte lanjutkan ke selanjutnya nah sebenarnya karbon tetrapolid ini bagaimana bisa diaplikasikan ini biasanya menggunakan intraperitoneal injection atau injeksi intraperitoneal itu selain itu juga bisa diberikan secara saya ada yang diberikan secara intraperitoneal atau dengan apa namanya sundae seperti itu atau bisa juga dengan inhalasi namun saya tidak pernah mencoba kedua metode tersebut saya hanya pernah mencobanya dengan injeksi intraperitoneal jadi bagaimana caranya biasanya CCL4 itu dilarutkan dalam suatu dulu saya menggunakannya olive oil kemudian dia akan diinjeksikan secara intraperitoneal ke dalam tikus atau mais dulu saya menggunakan mais strainnya black six mais jadi warnanya itu hitam tikusnya dan sangat mungkin ini agak tikusnya lumayan aktif seperti itu kemudian dia disuntikan 2-3 kali dalam 1 minggu dulu saya menggunakan protokol diberikan selama seminggu itu 2 kali kemudian ini karena efeknya itu evaporasinya penguapannya itu bisa menyebabkan toksisitas maka biasanya diberikan atau di handle menghandle mengecekannya dan sebagainya itu biasanya bisa di lemari asam tapi tidak mungkin kita menggunakan masin dan sebagainya pium hood atau green bench itu juga sudah bisa kemudian dosisnya tadi disesuaikan dengan berat badan dari hewan yang kita gunakan biasanya bervariasi antara setengah sampai 2 mili per kilogram berat badan ini saya pernah mencoba 1 mili per kilogram berat badan untuk menimbulkan fibrosis atau menginduksi kronik kronik per fibrosis kemudian durasinya tadi bervariasi bisa dari 6 sampai 12 minggu ini nanti tergantung optimasi atau referensi yang digunakan ini bagaimana CC-L4 tersebut bisa menyebabkan injuri pada liver disini kita bisa lihat nanti ya CC-L4 tadi ini ya akan di oleh enzim sitokum tadi menjadi CC-L4-T kemudian adanya tipe oksidasi dan afigen akan menyebabkan pusakan hepatoside selain itu dan dia juga akan berikatan dengan adik-atik tersebut tadi akan berikatan dengan asam nukleat protein lipid sehingga akan mengganggu dari metabolisme lipid dan sebagainya yang ada di hati sehingga bisa menyebabkan steatosis dan sebagainya nah ini adanya injuri di hepatoside ini akan menyebabkan sel cover itu teraktifasi sel cover ini sel-sel yang usah dari liver sel cover akan menghasilkan atau mengeluarkan semokain kemudian dari sekemongan tersebut akan menyebabkan infiltrasi dari monosid kemudian maklopak dan sebagainya dan kemudian ini regulator yang maklopak akan menuju ke liver kemudian maklopak tersebut akan mengeluarkan beberapa mediator atau profibotik yang akan mengaktifasi dari hyacin atau hepatic stellate sel yang normalnya dia itu tidak aktif dia diam menjadi teraktifasi menjadi aktifasi hepatic stellate atau mengalami dia mengalami differensiasi menjadi hepatic myofar 12 kemudian hepatic myofar 12 inilah yang akan menyebabkan deposisi ekstraselular matik kolagen 1 kolagen 3 seperti itu selain itu proses tersebut juga akan menyebabkan kerusakan hepatosan seperti itu nah ini kurang lebih gambaran dari perubahan arsitektur pada liver fibrosis pada gambar di samping kita bisa lihat ini gambaran dari normal liver kemudian karena adanya paparan injuri yang terus-menerus akan menyebabkan baik misalkan berupa obat atau ini tergantung macam paparannya kemudian akan menyebabkan infeksi dan sebagainya ini akan menyebabkan liver fibrosis nah ini gambaran arsitektur dari liver yang normal ini gambaran hepatocyte ini hepatic stellate sel dia letaknya ada di spasium diantara ini sinusoid ini ada cover cell ini sinusoid ini fenestrate awalnya normalnya dia berlubang berporing kemudian ini dia lalu dengan adanya ini infekasi limfosif tadi dia akan menyebabkan ini ya hepatosetnya apoptosis kemudian hepatic stellate teraktifasi dia juga kontraktil seperti itu sehingga ini menyebabkan apa namanya ekstraselular matik di posisi matik ekstraselular lalu karena ini sinusoid sel akan kehilangan fenestranya jadi kehilangan pori-porinya sehingga terjadi peningkatan resistensi terhadap aliran darah jadi terjadi peningkatan tekanan porta di sini kemudian ini menjadi selain itu juga disebabkan karena kontraksi tonik dari hepatic stellate jadi fenestranya menjadi kehilangan ini kira-kira gambaran dari liver fibrosis seperti itu nah ini tadi sudah tentang CCL4 kita lanjut ke kira-kira apa namanya prosedur yang kedua yaitu tentang bile duplication bile duplication ini adalah metode bedah yang digunakan untuk menginduksi liver fibrosis bile duplication ini akan menyebabkan jaundice jaundice yang obstruktif karena tidak ditali nanti tidak dipotong jadi tidak ada aliran tidak ada aliran di badannya menuju ke usus sehingga akan berlanjut menjadi cirrosis dengan portal fibrosis nah BDL di ticos atau dimensir itu akan menginduksi peningkatan ekspresi sitopin pro-inflammasi seperti TNF-alpha interlogin-6 dan protein profibrotik seperti kolagen-1 MMP2 dan TNF-2 nah BDL ini akan menstimulasi obstruksi duktus bilir yang menyebabkan perubahan pada morfologi hepar atau liver nah ini sebelumnya awalnya itu BDL ini ya pada penelitian yang dilakukan oleh konturas pada awal mulanya itu dia melakukan apa namanya kontras ini melakukan prolong ya prolong BDL jadi apa namanya melakukan BDL yang diperpanjang waktunya sampai 52 hari kalau tidak salah kemudian kemudian duktus BDL komunis duktus biliris komunis ini didobligasi di atas dan di bawah di proximal dan di distalnya kemudian di antaranya itu didiseksi atau dipotong ini bisa dipotong atau bisa tidak dipotong ya cuman kalau tidak dipotong itu dikhawatirkan ada rekanalisasi jadi terjadi aliran kembali nah biasanya itu bisa dipotong seperti itu gantung mau dipotong atau tidak itu apa namanya bisa pilihan ya kemudian setelah 5 hari dari BDL atau ini akan terjadi BDL proliferasi yang akan menyebabkan reaksi inflamasi di akut di sekitar portal area kemudian ini proses akan terbatas pada region di mana terbentuknya BDL yang baru-baru tadi nah ini prosesnya kemudian kalau setelah 10 hari akan terjadi fibrosis dan BDL proliferasi di sekitar portal area bisa juga nampak BDL influx jadi cairan BDL itu akan leakage kemudian kita bisa lihat di beberapa portal area nah setelah 15 hari akan terbentuk Vibrocepta bridging fibrosis ke lobulus-lobulus di hebarnya kemudian setelah 28 hari akan terjadi obstruksi aliran ini kempedunya kemudian hewan akan nampak cirosis seperti itu ini saya boleh kebutuhan nah ini nanti silahkan dibaca yang terakhir jadi nanti buah stasinya seperti itu kurang lebih nah ini apa bedanya CCL4 dan BDL kalau yang di CCL4 itu oksidatif stress itu disebabkan oleh obatnya itu sendiri namun kalau BDL ini oksidatif stress sebagai konsekuensi konsekuensi karena itu tadi misalkan kerusakan hepatoset karena si bile yang harusnya dihasilkan oleh liver itu tidak bisa dialirkan ke dalam ini ya jadi sehingga stressnya karena cairan bile yang lipis tadi menyebabkan stress oksidatif di liver kemudian ini pada BDL ini juga akan menginisiasi beberapa proses patologis yang akan menyebabkan korestasis dan inflamasi atau reaksi fibrosis yang kuat di sekitar periportal area ini BDL ini akan menginduksi fibrosis pada kurang lebih 21-28 hari tadi di awal sudah disebutkan proses-prosesnya kurang lebihnya seperti apa namun strong fibrosis ini akan muncul kurang lebih sekitar 21-28 hari pasca bile duplication nah ini kurang lebih caranya setelah kita membuka di linia mediana ini menggunakan mais kita bisa nanti pakai cotton bud itu nanti disinggirkan dipisahkan antara liver dan ususnya kemudian usus 12 jari nanti ada sambungan seperti itu ada beberapa ada vena dan arteri disini nah itu ada yang bening nah itu itu adalah bedak kemudian di ligasi di proximal dan distalnya lalu ini bisa di kunting bisa tidak di antara double ligasi ini nah nanti disini ada bisa kita potong tapi kalau kita menghendaki nanti ini akan kembali ke semula ini bisa hanya di ligasi saja tanpa di diseksi dipotong nah itu kita lanjutkan nah ini setelah dua minggu pasca byl-dug ligation tadi yang common byl-dug yang di ligasi dan dipotong ini biasanya akan muncul ini ya apa namanya apa namanya biliary kista biliary apa apa ini apa ini lupa saya ini akan menggembung nanti kelihatan sekali di nanti saya juga pernah mencoba ini apa ini lupa saya jadi tiba-tiba blank ya ini akan terjadi kantong emperdu ya jadi akan terjadi pembesaran jadi kalau biasanya kalau ini pecah inilah yang menyebabkan kadang-kadang kematian pada BDL itu jadi menyebabkan keretonitis dan sebagainya jadi biasanya juga disertai dengan pemotongan ini apa pada saat itu tapi kalau metode ini untuk menunjukkan berhasil tidaknya banyak biasanya kita bisa lihat dari pembesaran si kantong emperdu ini nah ini kira-kira gambaran apa yang bisa kita temui dari proses file duplication ini kita bisa menemukan ini proses fibrosis kalau ke sini sudah terjadi bridging fibrosis sudah menuju ke lobul-lobul tidak hanya di payporta saja tapi juga sudah terbentuk bridging fibrosis ini pada saat dua minggu file duplication nah ini juga terjadi file acid leakage ya file influx nah ini apa namanya yang sudah pernah kami coba pada saat 28 hari pada swiss background mice ya pada mencit dengan background swiss ini kita lihat ya pada saat kita sacrifice ini terjadi pembesaran dari kantong emperdunya seperti itu kemudian kita cek dengan cirrus red terjadi fibrosis di sekitar periportal area ini misalkan kita standing dengan misalkan marker-marker proliferasi dari byldak seperti CK sitokeratin 19 sitokeratin 7 ini bisa terjadi disini bisa kita lihat nanti proliferasi dari byldak namun ini karena kita belum mencoba jadi biasanya terjadi proliferasi dari byldak seperti itu jadi terbentuk nanti byldak akan bertambah banyak di sekitar periportal itu salah satu mungkin mekanisme tubuh untuk membuang bile yang sudah menempuh itu tadi biasanya seperti itu ini terbanyak lubang-lubang kalau di standing dengan CK19 atau CK17 ini adalah kemungkinan ini adalah byldak nah ini kebedaan dari tadi CCL4 dan common byldak ligation kalau ini tadi hepatotoxin menggunakan yang mengusah hepatosiden ini adalah metode bedah jadi mungkin kalau kita saya tidak tahu belum mencoba mencari tahu apa CCL4 terlebih berapa kita bisa mencoba BDL ini ini bisa dilakukan pada red sama mouse induksinya bisa 3-4 minggu tadi ya sudah kita bisa lihat 28 hari sudah terjadi fibrosis tadi 20-28 sudah terjadi fibrosis nah ini untuk CCL4 bisa diberikan secara inhalasi atau peroral atau intraperitoneal dan protokolnya ini tergantung kapan kita mau menggunakan sebelumnya kita bisa mengopimasi berapa lama dan sebagainya nah ini inflamasinya untuk CCL4 dia strong kemudian fibrosis juga strong kemudian BDL ini sama nah ini sama kemudian kapan kita bisa memilih BDL CCL4 itu tergantung dari tujuan penelitian juga kalau kita mau melipis suatu obat kalau pakai BDL mungkin agak ini ya karena kan si bajak itu kan aliran dari nanti obat dan sebagainya jadi terhambat jadi tergantung dari tujuan atau tujuan penelitiannya seperti itu nah ini kalau ini yang tadi ada beberapa metode ya seperti genetik ini genetik modified most model of reperfibosis kalau ini bisa jadi kita menggunakan transgenic mice yang sudah di overexpresi dengan TGF beta jadi mungkin ditambahkan ekspresi dari TGF beta sehingga tukusnya sudah apa namanya terjadi aktif-aktif hepatitis telasel seperti itu kemudian ada PDGF transgenic mice lalu ada BCL negatif mice lalu juga ada ini MDR itu marker-marker ini ya apa namanya marker-marker pompa pompa reseptor di hepatoside jadi negatif jadi diadakan kalau diadakan itu berarti penuk atau ditambah penuk in seperti itu nanti ini kita bahas lebih dalam ini cuma contoh-contoh saja bahwa ada tikus-tikus yang disiapkan untuk menjadi model oleh model liver fibrosis seperti itu nah sekarang kita menuju ke mesin camel stem cell maaf ada salah tulis nah mesin camel stem cell itu dikenal dengan strukturnya yang fibrobastic light cell jadi dia strukturnya gambarannya itu mirip fibroblast dia juga dapat membentuk cluster yang disebut fibroblast colony forming unit jadi gambaran selnya itu dia awal-awal kalau disip di apa namanya isolasi kemudian kita feeding itu dia membentuk koloni seperti itu nanti koloninya semakin membesar lalu memenuhi disk kita nah mesin camel stem cell ini dapat merenew atau memperbarui dirinya ya memelalui cell division dia sangat proyperatif nah kalau human mesin camel stem cell ini dapat ditemukan ya pada beberapa macam jaringan misalkan bone marrow edipose tissue umbilical cord amniotic stem cell lalu ada juga dental stem cell mungkin masih ada sumber-sumber lain ya jadi tidak saya sebutkan semuanya kemudian sebenarnya kriteria untuk menentukan bahwa sel kita itu adalah mesin camel stem cell atau bukan itu ada tiga kriteria yang menurut dominisi LLG apa namanya dunasitoterapi ini menurut apa namanya ini ya apa namanya istilahnya stem cell komite itu ya itu ada beberapa kriteria yang harus dipernuhi yang pertama dia harus menempel pada plastik atau disk pada dengan standar kultur kondisi jadi dia harus menempel pada disk tersebut itu yang pertama kemudian yang kedua dia harus mengekspresikan imunotyping tertentu kalau ini untuk human mesin camel stem cell dia harus positif untuk beberapa marker di bawah ini CD CD atau cluster differentiation 100 105 cluster differentiation 73 cluster differentiation 90 ini marker-marker atau surface marker atau marker molekul penanda pada mesin timal stem cell dia di apa namanya surface di permukaan mesin timal stem cell setidaknya dia harus positif CD cluster differentiation 105 73 dan 90 selain itu dia juga harus negatif atau lack expression of CD45 CD34 ini marker hematopoietic stem cell lalu CD4 11 B 79 ini nimposip yang nimposip B HLR DR surface molekul biasanya ekspresinya itu kurang dari 2% jadi kalau yang ini bisa lebih dari 95% namun kadang-kadang tergantung packaging cell dan sebagainya yang marker-marker ini itu jumlahnya sendiri itu bisa bervariasi berapa persentase dari bisa bervariasi kemudian yang ketiga syarat yang ketiga dia harus mengingatkan waktunya tinggal 5 menit oke siap dia yang terakhir dia harus memiliki kapasitas untuk multipoten diferensiasi jadi dia harus bisa berdiferensiasi secara menjadi osteoblast adipocyte dan kondoblast atau jadi ketiga jalur lineage yang lain osteoblast adipocyte dan kondoblast nah ini contoh mesen kimmer stem cell yang tapi ini bukan dari human ya dari lang lang tikus ya tikusnya dia jenis-jenis EGFP red ya dia gambaran semofolognya seperti ini fabroblast light cell kemudian ini pada awal ini seperti ini ya dia sangat proliferatif ini pada D3 D7 dia sudah sangat berproliferasi jumlahnya sangat banyak seperti itu lalu kemudian dia punya multipoten ini juga pada lang diri mesen kimmer stem cell ya dari EGFP red dia juga punya kapasitas fitodiferensiasi ini menjadi osteoside kemudian ini juga samanya untuk menunjukkan osteogenic differentiation adipogenik ini dengan medium-medium tertentu dia akan berdiferensiasi menjadi ini untuk sel osteoblast ini sel lemah nah ini untuk pondroblast ini distending dengan pengecatan tertentu nah ini kalau yang saya bicarakan dari stem cell isolated from human exfoliated deciduous atau stem cell yang diperoleh dari gigi susu yang tanggal jadi ini bisa dari gigi susu yang tanggal bisa diisolasi kita dapatkan stem cell set ininya stem cell from human exfoliated deciduous tit ini biasanya dari gigi susu ini di dalamnya kan masih ada bagian yang lunah itu namanya pulpa nanti bisa diikrok seperti itu nanti disetting kita dapat mengisolasi si set ini nah ini beberapa karakterisasinya tadi ya CD 105 nya dia jumlahnya sekian ada berapa persen ini kemudian CD 73 ini harus positif 99 kemudian negatif ini hematropoetik mater CD 45 limfosit ini negatif semua ya 0,0,0,0 lalu ini diferensiasi apa namanya diferensiasinya dia juga menjadi osteoblast ini kondrosite ini sel lemak seperti itu jadi kita harus mengkarakterisasi dulu lalu ini aplikasi mesen gino stem cell pada hewan coba liver fibrosis nah ini kita mengindusi liver fibrosis selama 8 minggu kita injeksi selama 2 kali dengan 0,05 lalu pada minggu yang keempat kita injeksikan set atau yang untuk kontrolnya PBS pada LIN dia intrasplin kita injeksikan di splin lalu ini pada 1 jam ini dengan invivo imaging ini juga 24 jam misalnya berpindah ke ada yang bermigrasi ke liver nah ini nanti kita bisa cek apakah dengan serum human albumin ini karena pada tikus kita bisa cek apakah ada human albumin yang ada di serum tikus kemudian bisa juga dicek untuk homingnya apakah si stem cell itu benar di liver kita bisa dengan menggunakan beberapa marker ini marker human human hep par 1 ini marker hepatocyte jadi kita bisa cek apakah di liver tupus tersebut nanti ada sel yang kita transplantasikan ada apa tidak seperti itu nah ini juga efek terapinya kita bisa nilai bisa dilihat serumnya dari AST ALT ALP kemudian tetap bilirubinnya bisa kita cek kemudian dari histologinya kita bisa cek apakah fibrosisnya berkurang atau tidak bisa kita ukur fibrosis areanya atau berdasarkan scoring derajatnya lalu kita bisa ukur juga berdasarkan protein liver hidroxyprolinnya ini seperti kolorimatic kalau tidak salah kemudian dengan transkriptomitik seperti itu satu menit lagi nah ini kalau MSC yang sudah didiferensiasikan menjadi hepatoset secara in vitro jadi set tadi kita difrensiasikan di in vitro menjadi hepatoset lalu diinjeksikan pada minggu keempat seperti itu sama prosesnya nah ini gambaran ini gambaran in vitro difrensiasi dari set ini set saja tanpa medium penginduksi dari penginduksi hepatoset ini set yang sudah diinduksi menjadi hepatoset lalu ini mature atau human hepatoset gambarnya seperti ini dia juga menghasilkan albumin nah ini set hep transplantation into C4 treated mice jadi pada saat minggu keempat ditransplantasikan tapi ini set hep yang sudah didiferensiasikan di luar baru diinjeksikan ke tikus nah ini sama kita lihat apakah ini sudah habis oke siap ini kira-kira set hep seperti apa nanti kita nah ini efek-efeknya seperti itu sama ya bisa kita lihat penurunan fibrosisnya nah ini kalau ini shape hep tadi kita bentuk speroid jadi bulat-bulat seperti itu baru ditransplantasikan di salah satu lobus apakah di lobus lain juga muncul si selnya ini itu juga bisa kita lihat seperti itu saja kira-kira-kira nah ini summary-nya kalau CCA4 ini adalah metode yang sering digunakan dalam membuat hewan coba liver fibrosis lalu biologi application bisa menjadi salah satu alternatif dalam pembuatan hewan coba liver fibrosis tergantung pada tujuan penelitian nah untuk beberapa hal yang dapat dimilai dari aplikasi mesel femen sensel hewan coba liver fibrosis adalah pertama kita harus menilai sifat dan karakter sifatnya lalu efek terapinya homing dan sebagainya nah kira-kira itu saja yang bisa saya sampaikan mohon maaf atas segera kekulangan terima kasih Mbak Terima kasih atas pemaparan materi yang sangat menarik kami ada sedikit perubahan jadi sesi diskusi untuk materi Dr. Arfi dan Dr. Ratih akan kita langsungkan saat ini juga supaya nanti tidak kelupaan juga mungkin dari pertanyaan yang ada di kolom chat ada beberapa pertanyaan untuk Dr. Arfi tapi yang satu sudah terjawab jadi sisa satu pertanyaan dari Bapak Ahmad dari Universitas Katolik Parahiyangan apakah pemeriksaan periside marker staining sudah bisa secara mandiri dilakukan di lab FKK MKUGM monggo Dr. Arfi terima kasih kami pernah melakukan IHC dengan PDG reseptor beta itu kita lakukan terus kita hitung secara istologi itu bisa kita lakukan insya Allah untuk IHC cuman memang yang imunoforesan untuk mesin kimaltransisil itu sebenarnya bisa alatnya juga ada jadi konvokal mikroskopi itu sudah ada di FKUGM mungkin di tempat-tempat yang lain juga sudah ada jadi memang bisa dilakukan untuk teknik-teknik penghitungannya sebenarnya bisa dengan fraksi area per nukleus per gapi atau dihitung yang warna kuning misalnya itu berarti terdapat kolokalisasi ada proses transisi itu juga bisa dilakukan itu nanti Erina itu yang mau mencoba ikut aja mbak nombor-nombor kalau punya kesempatan kalau dekat monggo kita coba coba gitu Mbak Vivit siap dokter Arfi terima kasih atas jawabannya kemudian ada beberapa pertanyaan untuk dokter Atik yang pertama dari Bapak Andi Muhammad Maulana dari FKUMP pertanyaannya adalah jika kita ingin melibatkan parameter imunologik misalnya menghitung subpopulasi dan rasio limfosi T yaitu CD4 dan CD8 pada model hewan coba yang sedang dikembangkan seperti fibrosis separ dan CKD maka sampel atau spesimen yang paling representatif untuk dievaluasi itu langsung dengan menggunakan organ terkait atau menggunakan darah atau serum bagaimana dok dokter Atik kan bisa berbeda jawabannya dokter Arfi sudah dijawab dokter Atik yang jadi untuk melihat marker limfosit ya dok untuk menghitung subpopulasi dan rasio limfosit T pada model hewan coba yang sedang dikembangkan baik itu fibrosis separ maupun CKD maka sampel atau spesimen yang paling representatif untuk dievaluasi itu langsung menggunakan organ terkait atau menggunakan darah atau serum dok ini biasanya bisa ini darah ya kalau limfosit itu bisa T B itu darah kalau tidak serang tapi kalau serum 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 saya belum menang kalau yang darah ini tapi kalau yang dulu lipover fibrosis itu kita cuma melihatnya secara histologi gambaran limfositnya dan sebagainya ataupun kita tidak mengukur di darah seperti apa apa namanya rasio limfosit monosid dan sebagainya itu kita tidak mengukur jadi jadi mohon maaf saya tidak apa namanya untuk liver fibrosis saya tidak mengukur rasio limfosit dan sebagainya mungkin kalau ginjal sering menggunakan darah kalau saya dulu menggunakan serum itu bisa serum ya sebenarnya ini tergantung setting penelitian kalau misalnya yang langsung dilihat adalah di di prosis ginjalnya kalau menurut saya difokus saja ke ginjalnya sehingga mungkin organ jadi targeted yang pertama kali tapi kalau misalnya teman-teman memasukkan populasi sel tersebut ya limfosit yang sudah detect dimasukkan ke dalam hewan coba dengan model gagal ginjal atau model liver fibrosis dalam artian untuk mencari apakah sel-sel ini akan homing atau akan masuk ke organ targeted itu sehingga ini perlu dibandingkan di darah seperti apa di serum di darah seperti apa saya tidak tahu teknisnya apakah darah atau serum tetapi melihat efek sistemicnya itu yang kedua adalah di organ targetnya berapa sehingga bisa dibandingkan apakah terjadi homing dari sel-sel itu tapi kalau memang hanya melihat populasi memang fokus di di organnya kalau menurut saya organ targetnya saja bisa dilakukan jadi tergantung settingnya kalau memang memasukkan yang harus dua darah dan organ makatan Mbak Wiwit Dr. Ratih terima kasih atas jawabannya Dr. Ratih dan Dr. Artih kita pindah ke pertanyaan berikutnya untuk Dr. Ratih lagi dari Fauzi Atul berapa lama MSC bertahan di HEPAD kalau dulu kita ini tadi kan kita lihat kalau yang dulu kita amati itu dari 4 minggu sebelum disacrifice jadi 4 minggu sebelumnya itu kan kita transplant lalu kita lihat setelah satu bulan itu ya proporsinya kurang lebih sekitar 5% atau berapa itu ada di HEPAD itu bisa kita bisa lihat dari tadi itu marker-marker human human selnya itu di liver ticus jadi bisa human HEPAD atau human albumin nanti di liver ticus bisa di standing nanti akan muncul gambaran itu nah kalau menurut referensi itu kalau nggak salah dia ada beberapa bisa sampai beberapa lama kalau itu ada yang 2 tahun saya itu pernah baca itu ada tapi kan itu butuh prolong dilihatnya itu berarti butuh lama tapi menurut beberapa penelitian itu ada dia homingnya itu ada di liver bisa sampai beberapa lama namun jumlah proporsinya dan sebagainya mungkin tinggal berapa persen itu perlu kita baca lagi tapi bisa sampai beberapa tahun saya baca pernah cuma yang di penelitian kami itu dia cuma sampai 1 bulan saja kita tidak melihat apakah 3 bulan 6 bulan dan seterusnya itu masih homing atau tidak itu kita tidak menilai kembali terima kasih dok beratis jadi bisa dalam waktu cukup lama ya dok untuk pertanyaan yang ketiga dari Mbak Dila apakah bedanya MSC apa bedanya MSC dengan sekretomnya dan apabila penelitian dengan itu apa yang bagus diperhatikan mungkin ini maksudnya apabila menggunakan MSC apa saja yang harus diperhatikan gitu dokter kalau ini mungkin yang sudah mengikuti pemamaran dari PSBB sebelumnya yang oleh Bu Inuiani Dr. Inuiani saya tidak kalau MSC kretom itu kan berarti cuma produk dari mediumnya saja dari MSC yang di apa namanya yang di itu apa namanya di seeding kemudian mediumnya itu yang diambil dari diharapannya dari medium itu ada sekretum sekret-sekret yang dikeluarkan oleh si mesentimal stem cell nah kalau dari situ dengan mesentimal stem cell pasti berbeda kalau mesentimal stem cell kita bisa lihat selnya apakah saat betul dia homing tapi kalau sekretum pasti hanya berupa growth factor dan sebagainya saya belum tahu tentang sekretum apakah dia berupa growth factor para clean factor dan sebagainya jadi bisa jadi biasanya lebih untuk misalkan kasus-kasus yang akut seperti itu mungkin kita bisa lihat imuno atau penurunan respon informasi dan sebagainya itu mungkin lebih cocok untuk yang sekretum selain itu juga lebih murah dibandingkan stem cell sendiri karena kalau mesentimal stem cell perlu mediumnya kemudian penyimpanannya dia di nitrogen liquid nitrogen terus kemudian dia butuh waktu untuk misalkan dari liquid nitrogen diangkat kemudian disedih kembali dia butuh waktu sehingga 1 minggu untuk mencapai jumlah tertentu jadi kalau sekretum mungkin bisa disimpan seperti dari mediumnya saya kurang begitu belum mempelajari tentang yang tersebut mungkin kalau emang ikut dokter Inwiani mungkin sudah agak ada bayangan kalau sekretum tentu saja cuma mediumnya saja yang kemungkinan disitu berisi faktor-faktor yang dikeluarkan oleh mesentimal stem cell jadi kalau homing mungkin tidak bisa dilihat karena memang dia cuma growth factor jadi mungkin respon-respon informasinya jadi turun dan sebagainya itu mungkin agak sedikit yang kita lihat itu berbeda dengan mesentimal stem cell yang sendiri terima kasih atas jawaban pertanyaannya dokter Atik kita selesaikan dua pertanyaan terlebih dahulu mungkin nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa kita lanjutkan setelah sesi dokter Jun untuk dua pertanyaan sisanya ini dari Ibu Sri Rahayu dari Yersi untuk dokter Atik juga kayaknya dokter Atik kebanjiran pertanyaan pertanyaannya adalah idealnya berapa marker yang bisa digunakan untuk melihat homing dan diferensiasi dok kalau homing kalau homing tadi tergantung misalkan kita tadi kalau kita kita asumsinya sebenarnya SMC itu kan akan bergerak ke tubuh yang injuri yang defect di sana nanti ada reseptor misalkan saya lupa SD SDI kalau tidak salah di sana ada reseptornya kemudian di stem cell ada CRX berapa jadi nanti dia ada homing karena ikatan adanya tarikan itu jadi dia datang ke injuri tersebut nah kalau kemarin yang untuk liver mesen stem cell yang ada di liver itu kita menggunakan kita menggunakan beberapa marker seperti human hepar 1 kalau misalkan itu karena ini ya xenotransplant dari manusia ke tikus tapi kalau kita pakai tikus ke tikus sebenarnya juga bisa tapi kalau bisa tikusnya pakai transgenic lebih bagus misalkan green flow EGFP red nanti kita bisa lihat apakah sel hijaunya itu terpapar apakah ada di liver atau tidak itu bisa yang penelitian saya sebelumnya itu pakai EGFP red dari mesen kimat tikus kemudian ditransplantasikan ke tikus juga tapi kita lihat marker EGFP-nya dia di sana nanti homing atau tidak nah sebenarnya tidak bisa tidak usah terlalu banyak tidak apa-apa satu saja mungkin menurut saya sudah cukup ya kalau menunjukkan homing itu kalau kemarin kita human hepar 1 terus human agumin dicek di tikusnya ada tersespesi atau tidak terus human HLA listokompatibilitas seperti itu satu saja menurut saya sudah representatif menurut saya baik dok terima kasih jadi satu saja sudah bisa mewakili ya dok tapi kalau punya antibody banyak ya bisa dicek macam-macam marker-marker dari human hepatocyte terus dicek yang selain dari itu tadi mungkin juga bisa banyak sekali misalnya human faktor 8 dan sebagainya itu bisa dicek seperti itu ya banyak sekali ya terima kasih dokter Atih mungkin untuk pertanyaan terakhir dari dokter Obed Paundalinga dia bertanya idealnya berapa marker yang oh ini pertanyaannya sama seperti ini ya sebentar-sebentar saya cek di kolom chat terlebih dahulu untuk pertanyaan dari dokter Obed BDL di tikus bisa menyebabkan hiponatremia apakah metode lain juga dapat menyebabkan hiponatremia terima kasih dok baik saya malah belum saya malah belum hiponatremia mungkin saya gak tahu saya gak tahu tapi ini mas Obed aman kita coba kolestasis itu kalau dia di manusia seperti apa mungkin ya karena belum dulu terus terang ini kalau BDR ini baru tahap mencoba tapi dulu pernah ini tapi belum tidak dilanjutkan lagi ya kalau pertanyaan dari Amerika itu memang susah Mas Obed di Amerika dari anatomi UB malam-malam di sana jam 1 mungkin jam 3 malam besok kalau pulang kita aja aja kita lihat itu gak dokter Ani ini ngeles kami ya terima kasih Mungkin saya rasa bisa cukup di sini untuk sesi tanya jawabnya nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi bisa di akhir sesi untuk pemateri yang terakhir yakni dokter Jun dokter Jun ini merupakan salah satu staff pengajar di departemen kami juga beliau merupakan koordinator pendidikan di departemen anatomi selain itu beliau merupakan ketua minat anatomi topik yang akan beliau sampaikan pada siang hari yang cerah ini mendung ini yakni adalah inovasi pembelajaran anatomi dari kadhaver sampai dengan digitalisasi dan virtualisasi pada akhir sesi beliau juga akan mendemonstrasikan hasil virtual reality yang telah kami telah departemen kami lakukan jadi stay tune ya teman-teman mari kita sambut pemateri yang terakhir yakni dokter Jun untuk waktu kami persilahkan ya terima kasih Mbak Wiwit atas perkenalannya ini sebetulnya apa ya menyampaikan yang tadi tertinggal karena ada kendala teknis untuk promosi ya sebetulnya terkait dengan minat anatomi dari Prodi S2 Magister Ilmu Biomedic ya tadi seperti yang disampaikan MC tadi harapannya tahun ke tahun itu yang keanatomi itu juga banyak ya kan ibaratnya tak kenal maka tak sayang jadi sebenarnya pengen tahu ya yang yang didalami di minat anatomi S2 M&B itu apa apakah cuma anatomi yang kadhaver saja atau mungkin ada hal-hal lainnya nah sebetulnya sama seperti minat-minat yang lain kalau semester pertama itu ibaratnya adalah MKDU jadi mata kuliah dasar umum jadi yang semua minat itu mata kuliahnya sama ya jadi ada anatomi fisiologi dan lainnya nah nanti mahasiswa itu akan keminat anatominya dia mulai semester 2 ya semester 2 nanti itu mahasiswa S2 M&B-nya akan ke masing-masing minat ya minat anatomi itu diampu oleh departemen anatomi walaupun ada beberapa minat yang diampu oleh multi departemen tapi kalau untuk yang minat anatomi itu diampu oleh departemen anatomi nah nanti jadi mulai dari semester 2 semester 3 semester 4 itu nanti full di anatomi nah untuk semester 2 apa saja yang dipelajari ini adalah mata-mata kuliah wajibnya pertama adalah gross anatomi atau makro anatomi karena ini adalah menyangkut tentang anatomi jadi nanti diharapkan lulusannya itu juga mengetahui terkait dengan ilmu anatomi yang makronya kemudian ada juga neuroanatomi dan neurobiologi kemudian juga ada embriologi dan genetika perkembangan kemudian ada yang berkaitan dengan sistem muskuloskeletal dan kinesiologi jadi ini yang berkaitan dengan kinesiologi ataupun ergonomi kemudian serta disini juga nanti akan diajarkan salah satu praktikumnya yang berkaitan dengan diseksi jadi mempelajari anatomi dengan cara diseksi diseksi cadaver secara langsung itu masih kita lakukan untuk mahasiswa S2 kemudian juga ada makro teknik mikro teknik ataupun aplikasi molekuler jadi untuk yang kita pelajari di anatomi itu tidak hanya makronya tapi juga ada mikro mikro anatomi disini ada yang ibaratnya misalkan ini biasanya sih untuk kepentingan penelitian terkait dengan pembuatan sediaan histologi ataupun mungkin beberapa pemeriksaan-pemeriksaan molekuler yang kita lakukan biasanya sih untuk menunjang penelitian jadi ibaratnya ini lebih mengarah ke arah yang mikro anatominya kemudian juga ada proposal penelitian dan mitologi terkait serta seminar proposal itu adalah semester 2 kemudian nanti semester 3 ini adalah makronatomi jadi full semua sistem kita ajarkan dari nervous system musculoskeletal reproduction kardiofaskular kemudian respiratory digestive kemudian urinary serta sense and intergumentary system jadi full kemudian ini adalah perkiraannya kalau di semester 2 itu berarti sekitar bulan Februari dimulai nanti sampai Juni kemudian nanti pada sekitar Agustus September akan dimulai semester 3 sampai seterusnya untuk ini walaupun secara kertas itu bisa 4 semester tapi sebetulnya kalau maswa S2 MIB itu bisa menyelesaikan masa studinya itu bahkan selesai di semester ketiga itu bisa juga jadi tidak harus menunggu 4 semester sebetulnya lulus setelah semester 3 itu bisa kalau memang dalam perjalanannya penelitiannya itu berjalan lancar karena semua mata kuliah itu biasanya sudah habis di semester kedua karena di semester ketiga itu sebetulnya cuma pilihan mau diambil boleh mau enggak juga enggak apa-apa ada seperti ini lebih untuk mendalami ilmu anatomi yang lebih lagi seperti kognitif stress and molecular neuroanatomi ataupun yang berkaitan dengan kinesiologi ergonomi ataupun sport medicine ataupun funksional anatomi of visceral organ kemudian juga ada molecular basic and application of developmental anatomi serta disease related animal model ini yang banyak dikembangkan oleh dokter Arfi juga yang berkaitan dengan kardia vaskuler dokter Atih nanti yang berkaitan dengan HEPAR ataupun dokter Anik yang berkaitan dengan neuroscience seperti itu di semester 3 nanti lebih fokus untuk penelitian tesis ataupun seminar dan sebagainya sehingga nanti diharapkan semester 4 itu sebetulnya juga cuma semester dan tesis saja jadi ini kalau dilakukan di semester 3 itu bisa jadi lulus dalam 3 semester cepat ya kalau lancar karena seluruh mata kuliah itu sudah habis di semester kedua kecuali kalau mau di semester ketiga nambah untuk mata kuliah pilihan itu bisa jadi itu sebetulnya untuk divisi di Departemen Anatomi itu ada tiga yang utama yang pertama adalah neuroanatomi kemudian yang kedua adalah yang developmental yang terkait dengan perkembangan kemudian yang ketiga terkait dengan ergonomi kinesiologi itu yang ibaratnya bisa dijadikan beberapa topik penelitian yang berkaitan dengan itu seperti itu mungkin itu saja sedikit promosi terkait dengan minat anatomi S2-MIB yang bagi yang tertarik silahkan bisa mencoba mencari informasinya di website ataupun di beberapa media sosial yang kita ada pada intinya S2-anatomi itu tidak hanya mempelajari cadaver saja tapi ternyata lebih jauh dari itu jadi penelitiannya pun bisa berbagai macam aplikasinya termasuk penelitiannya berhubungan dengan molekuler jadi bayangannya tidak hanya penelitian di anatomi saja tapi juga penelitian yang lebih luas daripada itu untuk aplikasinya terima kasih atas pemaparannya Dr. Jun semoga teman-teman tertarik untuk bergabung dengan kami di minat anatomi seru kok berikutnya silakan Dr. Jun sekarang saya akan menyampaikan untuk ini ini saya mau mencoba cara baru untuk menampilkan materi dengan perkembangan zaman ini sebetulnya banyak beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mempresentasikan materi kita sekaligus untuk interaksi dengan mahasiswa secara langsung mohon silakan bisa di join ini klik saja joinmyquizis.com di browser bisa di HP bisa ataupun aplikasi Quizis juga bisa kemudian enter game code-nya nanti di sini akan saya perlihatkan apa kegunaan dari aplikasi ini untuk menunjang pembelajaran kita khususnya pembelajaran daring agar lebih menarik tidak hanya melulu PPT saja tapi mungkin ada interaksinya secara langsung seperti itu ini kayaknya belum ada yang join kayaknya nggak pada berminat ya kita tunggu sepertinya butuh waktu untuk ini ya ada satu ini hanya mencoba ini kalau mau berlangganan pro-nya itu nggak mahal kok paling cuma jatuhnya adalah 2 dolar per bulan ya itu bahkan jauh lebih murah daripada langganan Netflix 2 dolar per apa per bulan per bulan oke ya jadi murah jadi lebih murah daripada langganan Netflix atau Youtube premium ya jadi kalau mau jadi ini yang paling murah ya dibandingkan kahut apa-apa ya kalau mau langganan biasanya per tahun sih jadi jatuhnya adalah 2 dolar per bulan kalau mau dan ini bisa bisa mengakomodasi sampai 300 partisipan ya kalau memang mau jadi cukup banyak kalau yang berminat silahkan bisa upgrade akun QIS-QIS-nya untuk menunjang proses pembelajaran ini ini udah banyak nanti kita langsungkan aja nanti kalau misalkan ada yang mau bergabung lagi ya masih bisa kok seperti ini ditunggu setengah menit dulu Dr. Jim oh iya ya betul jadi ini saya sekalian untuk ini ya sedikit-sedikit menyampaikan pengantar jadi pada kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan inovasi pembelajaran masa pandemi ini yang refleksi 2020 kemarin kemudian inovasi yang akan kita lakukan di 2021 ya ini saya start aja nanti kalau mau bergabung di tengah-tengah itu masih bisa kok ya ya oke nah jadinya seperti ini saya buat fullscreen dulu aja jadi bisa seperti ini ya jadi tampilannya seperti kayak powerpoint biasa ya ini nah seperti yang kita ketahui ya sebetulnya sebelum pandemi itu sudah booming yang namanya industri 4.0 jadi perkembangan teknologi itu sudah sangat pesat sekali jadi sebetulnya jadi sebetulnya sudah banyak yang mulai mengembangkan pembelajaran yang disebut sebagai blended learning jadi ada online ada offline jadi sebetulnya saat pandemi itu sudah mulai tapi ternyata di 2020 kok ya muncul pandemi mau gak mau progres itu harus dipercepat ya tadinya itu mungkin masih blended kemudian dipaksa untuk menjadi full online ya full online termasuk tidak hanya kuliah kalau kuliah mungkin masih oke lah karena interaksinya kan biasanya cuma via zoom saja cukup tapi bagaimana dengan yang berkaitan dengan oke ini ada kuis ya ini langsung interaksi silahkan bisa diisi ya ya itu kalau yang gabung itu jadi beda dengan tampilan di layar saya ya ini ya di klik saja itu jangan di klik di zoom ya oke ya oke ya ini ya ini Jessica yang paling cepat ya jadi ya semua benar ini hanya sebagai salah satu contoh bahwa ya gak ada hadiahnya ya ini ya dokter Jun gak ada hadiah ucapan terima kasih jadi jadi selain menampilkan materi kita bisa langsung interaksi ya di CCP quiz-quiz lah kalau biasanya kan kalau kahut atau quiz-is kan ada materi selesai baru nanti dicoba di kahutkan atau di quiz-is kan tapi kalau ini adalah langsung di tengah-tengah bisa kita CCP nah nah jadi sebetulnya kalau kita itu ingin mendesain metode pembelajaran yang baik ya daring juga itu sebetulnya tetap harus memperhatikan apa namanya aspek kognitif kemudian efektif ataupun psikomotorik jadi pada prinsipnya kalau ada penelitian-penelitian pada prinsipnya metode pembelajaran yang ibaratnya menyebabkan retensi knowledge ya atau retensi yang kita ajarkan itu lebih bertahan lebih banyak lebih lama itu adalah yang sifatnya adalah active learning jadi ada partisipasi mahasiswa di situ ya dalam proses pembelajaran agar dia itu lebih tertarik dan sehingga yang diajarkan itu akan lebih tertahan lebih lama ya di dalam otaknya karena kalau cuma pasif mendengarkan saja ya itu biasanya ya cuma masuk keluar kanan ya teringat kanan keluar teringat kering jadi gampang lupanya tapi ketika mahasiswa diminta diajak untuk berinteraksi ya dan sebagainya bahkan sampai ke tahap dia harus menjelaskan suatu konsep ke temannya yang lain itu bahkan dia akan jauh lebih mudah mengingat ya terkait dengan materi yang diajarkan jadi itu yang perlu diperhatikan ketika kita mendesain suatu metode pembelajaran nah refleksi di era pandemi kemarin kita mungkin ya bagi yang belum belum siap ya tiba-tiba harus dipaksa untuk online mungkin kita taunya menyampaikan materi itu ya via PPT atau banter-banternya dulu itu cuma bikin video materi saja di upload ke YouTube kemudian diminta untuk menonton gitu saja seperti itu tapi bagaimana dengan keterampilan yang seperti praktikum anatomi contohnya yang dia diharuskan untuk mengidentifikasi struktur ya apakah dengan powerpoint atau video saja cukup ya ataupun mungkin yang keterampilan klinis yang seperti skislab ya itu bagaimana cara mengajarkannya di era pandemi ini yang diharuskan full online ya seperti itu nah jadi ketika kita mendesain pembelajaran jaring yang baik itu sebaiknya adalah interaktif ya jadi memang ada interaksi dua arah antara pemberi materi dengan mahasiswa kemudian engaging dan challenging dengan berbagai gamifikasi contohnya seperti ini itu akan membuat mahasiswa itu lebih engaging ya tertarik ya apalagi ada challenging itu diberi quiz-quiz yang ada leaderboard dan sebagainya itu biasanya lebih tertarik ya idealnya sih ada prakteknya ya walaupun dia daring tapi ada prakteknya agar mahasiswa itu tadi ya metode pembelajaran adalah aktif ya learning ya kemudian dibuat yang efektif efektif itu maksudnya ada alurnya ya jadi ada learning objektifnya kemudian cara mencapai learning objektif itu termasuk sampai ke evaluasinya instruktur yang responsif itu juga penting ya karena kalau kita biarkan mahasiswa saja tanpa bimbingan ya itu kan tergantung motivasi internalnya kadang mahasiswa itu butuh motivasi eksternal yang entah itu dimarai dosennya atau gimana pokoknya dia itu akan membangkitkan motivasi dia untuk belajar ya serta sebaiknya adalah mendorong agensi jadi mahasiswa itu seharusnya dengan apa ya pemberian metode penelajaran dari yang baik itu dia bisa kayak cara mandiri ya mencari sumber-sumber informasi yang dia butuhkan ya dalam memahami learning objektif yang kita harapkan ya ada quiz lagi silahkan bisa di ini nah ini yang sekarang bentuknya adalah isian ya isian yang ini gak ada benar atau salah ya rata-rata bilangnya jaringan sinyal bosan ya praktikum keterampilan kurang menarik ya ngantuk kurang fokus kota internet maswad tidak aktif maswad tidak aktif berarti dosen biasanya sinyal ya ya rata-rata hampir sama ya jadi banyak yang menguluhkan masalah sinyal kemudian jaringannya kuotanya ya kemudian maswa yang pasif ibaratnya sudah dirancang agar menarik tapi ternyata maswanya tetap aja pasif ya seperti itu kemudian sampai duduk ya bosan karena dia harus kadang bisa ya maswa itu ngadep komputer itu dari pagi sampai sore bahkan malam ya jadi ibaratnya jadi memang dalam mendesain pembelajaran jaring itu kita harus benar-benar memperhatikan ya kadang-kadang itu mahasiswa itu ya itu kita tahunya adalah per dosen itu pokoknya seperti ini tapi kalau diakumulasikan di mahasiswa full berurutan dari pagi sampai sore itu bisa jadi itu yang perlu kita perhatikan juga ya kalau mendesain suatu pembelajaran jadi ini contohnya jadi bisa kita buat juga quiz-quiznya membuat apa ya menyebutkan pendapatnya dia seperti ini nah ini nah ini adalah biasanya yang akrab juga kita lakukan saat pembelajaran daring ya ibaratnya kayak one stop service ya jadi yang namanya learning management system itu semua ada di situ ya materinya kita upload ke sana penugasannya quiznya apa survei questionnaire semua ada di situ jadi biasanya ini dalam pembelajaran daring ini sangat akrab sekali yang namanya learning management system kalau di UGM sendiri kita menggunakan dua platform ya kalau di FK sendiri pakai yang Gamel ya ini sudah lama sebetulnya kalau di tingkat UGM di tingkat UNIF itu ada elok tapi keduanya sebetulnya basicnya sama-sama Moodle ya mungkin kalau di universitas masing-masing itu juga banyak juga yang menggunakan Moodle ini walaupun mungkin namanya berbeda ada juga mungkin yang belum punya ini ada yang pakenya seperti kayak Google Classroom dan sebagainya jadi pada prinsipnya sama tapi kalau yang di UGM sendiri itu pakenya adalah Gamel ataupun elok yang basisnya adalah Moodle ini salah satu keistimewaannya adalah bisa diakses via HP aplikasi di HP jadi lebih fleksibel kalau mau bukanya ya kalau sebetulnya kalau mau via HP aksesnya via browser itu juga bisa tapi kan tulisannya jadi kecil ya karena memang dia dioptimalkan untuk layar komputer nah makanya kalau aksesnya via HP itu pakai aplikasi sehingga dia memang dioptimalkan untuk penglihatan di HP-nya jadi itu bisa diakses di HP jadi misalkan kalau mau mengerjakan sesuatu atau mau lihat sesuatu itu bisa via HP itu enaknya adalah seperti itu ini nah ini adalah contoh di Gamel seperti materi acer seperti file video quiz-quiz forum diskusi termasuk forum diskusi itu juga bisa dilakukan di LMS ini penugasan termasuk feedback dari instruktur kepada mahasiswanya jadi mahasiswa akan sangat senang ya ketika dia mengerjakan sesuatu kemudian kita berikan feedback kita berikan nilai karena kalau ibaratnya langsung keluar nilai saja kita kan enggak tahu apakah pekerjaannya itu benar atau enggak di mana yang salah di mana yang benar dan sebagainya jadi itu juga bagus sekali ketika ada interaksi dua arah seperti itu kemudian termasuk questionnaire misalkan untuk mengevaluasi kira-kira metode pembelajaran yang kita gunakan itu sudah bagik atau belum mana sisi yang harus kita perbaiki mana sisi yang kita bisa pertahankan nah ini adalah beberapa aplikasi gamifikasi yang bisa kita gunakan untuk biar pembelajaran kita itu lebih engaging lebih menarik mungkin kita banyak mengenal ya seperti Kahoot QuizKish Mentimeter NearPod Quizlet dan PEDEX sebetulnya banyak sekali ini adalah hanya beberapa yang populer kalau mau menggunakan kalau di sini saya pakenya yang QuizKish karena kalau yang pro-nya itu yang paling murah sepertinya ini jadi mau gue aja kalau mau coba-coba itu juga bisa nah sekarang ini ada quiz lagi ini contoh juga tadi ada yang isian kemudian ada yang pilihan nah sekarang bisa di ini ini juga dalam bentuk isian tapi ini ada benar atau salahnya quiznya ya wah ini dokter obat ini jadi nomor satu ini ya incorrect respon karena ini harus benar jadi quiz-kishnya Z-nya harus ada tiga kalau salah ketik itu dianggap salah jadi ini bisa langsung jadi ngisi tapi harus benar ini cocok sekali kalau untuk anatomi karena terminologi anatomi kan harus standar seperti itu nah ini beberapa media ajar tambahan yang sudah kita kembangkan oleh Departemen Anatomi ini bahkan sebetulnya kita mulai kembangkan bahkan sebelum pandemi ya ketika pandemi itu malah jadi sangat berguna yang pertama adalah ini augmented reality jadi ini datanya didapat dari hasil scanning dari Departemen Radiologi CT scan dari Radiologi kemudian kita ekstraksi kemudian kita kembangkan di aplikasi Android jadi nanti ini ada kayak simbolnya ketika pakai kamera diarahkan nanti akan muncul jadi ini untuk agar bisa membayangkan secara 3D ya mana ini bisa diputar-putar jadi ada ini ibaratnya yang lebih lebih advance lagi daripada kita hanya sekedar melihat gambar dua dimensi karena kalau gambar dua dimensi kan feel 3D-nya kurang dapat tapi dengan augmented reality ini itu sudah bisa diputar-putar sehingga kita bisa orientasi 3D-nya itu kira-kira seperti apa ini cuma gambar saja yang ini adalah atlas virtual ini juga kita kembangkan jadi kita membuat atlas virtual osteologi anatomi jadi ini manekinnya dari anatomi sendiri produksi anatomi sendiri kemudian kita scanning kita scanning kita buat data 3D-nya kemudian kita buat aplikasi atlas osteologinya ini yang bisa diinstal baik di HP ataupun di komputer ini yang nanti kalau sempat bisa dipraktekan disimulasikan jadi ini nanti bisa diklik strukturnya namanya apa dan sebagainya jadi ini masih tahap pengembangan nanti sebetulnya kalau sudah jadi sudah fix ya itu sebetulnya bisa disebarluaskan kalau ingin digunakan untuk juga mempelajari terkait dengan ininya Alhamdulillah ini juga sudah dapat ciptanya nah yang ini adalah inovasi media ajar tambahan dalam bentuk virtual reality ini juga dikembangkan oleh mahasiswa teknik jadi dia pakai data tadi 3D tadi kemudian diubah menjadi aplikasi virtual reality jadi pakai ada kacamatanya ini adalah kacamata pakai VR box harganya paling ratusan ribu kemudian pakai HP kemudian dilihat jadi ini kayak interaksi yang augmented reality tapi dalam bentuk virtual reality tapi kalau yang pakai HP ibaratnya ada harga ada rupa ada rupa ada harga kalau pakai HP yang ini yang masih murah gini ini biasanya sering cepat menimbulkan pusing jadi karena memang resolusinya masih kurang baik jadi gampang menimbulkan vertigo pada beberapa orang jadi memang ini masih kurang baik nah ada teknologi virtual lagi yang lebih bagus lagi untuk meminimalisir keluhan-keluhan efek samping seperti itu nah yang ini adalah beberapa inovasi mendatang yang sedang kita kembangkan kita kembangkan juga kita juga akan mengembangkan banyak simulasi simulasi keterampilan klinis contohnya disini adalah jangan dilihat ini nya ya tapi hanya hanya penggambaran saja jadi ini contohnya adalah games suatu games untuk memasang EKG jadi ini kalau dibuat virtual reality akan sangat bagus sekali jadi kita akan benar-benar merasakan feel nya bagaimana cara memasang EKG di tubuh pasien jadi nanti titik-titik itu dianggap mana yang benar jadi ketika kita tempelkan apakah benar atau salah jadi ini paling enggak bisa memenuhi sedikit gap ketika di masa pandemi ini masalah gak bisa ke kampus gak bisa belajar keterampilan klinis secara langsung jadi bisa diakali dengan membuat game-game simulasi seperti ini paling enggak ketika dia nanti praktek dia paling enggak sudah familiar dengan settingan seperti ini ini bisa dibuat settingan lainnya misalkan nanti bisa dibuat harus ngecek alat dulu kemudian harus dikasih alkohol dulu pelumas dulu dan sebagainya jadi ini hanyalah tahapannya yang ini juga kita sedang kembangkan adalah virtual reality dengan harga alat yang lebih mahal jadi yang ini yang ibaratnya lebih minimal menimbulkan pusing-pusing yang namanya Oculus ini sebetulnya banyak entah itu Oculus atau mungkin yang gamer yang gamer itu yang sudah familiar dengan alat ini entah itu PS4 atau Samsung dan sebagainya Oculus ini kepunyaannya Facebook jadi dia itu mengembangkan aplikasi ini jadi mesinnya kita langsung ditempelkan di ini di kepala seperti ini jadi kita lihat kayak melihat komputer langsung di depan mata seperti itu dan kita ibaratnya ini adalah drasticnya yang kita bisa kayak berinteraksi langsung di dunia virtual ini seperti kayak di games jadi ini kayak ini saya potretkan jadi nanti tulang-tulang ini bisa digerak-gerakkan nanti ini akan saya simulasikan atau demokan setelah materi ini selesai kayaknya sudah ini adalah slide terakhir untuk quiz lagi slide itu adalah untuk demonya ini tipenya yang pool jadi quiz is ini bisa macam-macam bisa tadi ya MCQ bisa isian bisa juga pool seperti ini ya terus terus ya ini banyak yang menganggap bahwa VR itu paling bagus untuk pembelajaran daring ya khususnya untuk praktikum ya seperti itu ya dibandingkan dengan yang lainnya oke kalau sudah sekarang saya akan mencoba untuk mempraktekan bagaimana untuk yang virtual reality-nya sebentar ini saya butuh waktu dulu untuk setting ya sebentar sebentar mohon maaf ini ternyata lagi update sebentar ya kalau bisa melihat di layar ini adalah alat yang saya gunakan untuk virtual reality-nya ini namanya adalah Oculus kalau di pasaran sekarang mungkin harganya sekitar 7 atau 8 juta nah ini adalah tampilan jadi yang dilihat di layar Anda adalah seperti tampilan yang saya lihat di kacamata saya ya ini kita buka untuk apps-nya yang saya lihat yang saya lihat saya lihat ini adalah yang saya lihat saya lihat saya lihat Nah ini adalah gambaran dari, mohon maaf ini belum, saya menggunakan kontrol ini, jadi ini adalah aplikasinya, jadi kalau saya muter-muter seperti ini, ini tampilannya adalah seperti kayak lab, ini ada tangan saya, jadi ini adalah kontrolernya, jadi bukan dalam bentuk kontrol yang seperti dilihat-dilihat, tapi adalah dalam bentuk tangan. Kemudian saya, ini sebetulnya kalau maju ya maju, tapi karena saya lagi duduk, jadi saya pakai kontrol untuk jalan, jalan seperti ini, nah ini adalah tulangnya, saya bisa grab, bisa ambil, bisa saya putar-putar, misalkan untuk menunjukkan, ini adalah seperti kayak tuberculuminus, ini adalah tuberculum mayus, ini adalah kaput humeri, ini adalah ininya, jadi termasuk bisa saya gunakan untuk yang lain. Jadi ini adalah, keistimewanya adalah seperti itu, jadi ini bisa di-grab-grab ya, kalau mau melihat, jadi ini kayak real kita sedang melihat, misalkan adalah osteologinya. Jadi kita grab ya, bukan pakai gojek ya. Jadi misalkan ini mau kraniumnya, saya ambil, saya tarik ya, ini mungkin kalau orang lihat dari luar itu aneh ya, tapi yang dilihat saya adalah suatu dunia virtual. Ini sebetulnya juga kita bisa ke sini, ini juga ada ini, ini orang, saya buka ini, itu belah-belah. Ini data ini, ini data ini saya dapatkan dari, ini yang free source ya, jadi free source, bukan saya buat sendiri, tapi jadi ini data yang terjadi di internet dan bisa dikembangkan. Ya ini contohnya, ini sangat bagus sekali ya, untuk menunjukkan kayak kiasma optikum, kemudian dan sebagainya. Jadi ini free source, jadi kita bisa gunakan untuk mengembangkan aplikasi kita sendiri. Ini adalah contoh yang koronalnya, ini contoh yang potongan sagitalnya, jadi bisa di, jadi ini adalah untuk yang dunia virtual kita seperti ini. Jadi ini sebetulnya sangat bagus sekali dikembangkan untuk mengisi gap tadi ya, pembelajaran daring yang tidak bisa praktikum. Jadi tidak bisa praktikum secara luring, jadi bisa digunakan praktikum seperti ini secara daring. Banyak data yang tersedia di internet yang itu free source, yang bisa kita kembangkan untuk membuat aplikasi-aplikasi seperti ini, kalau mau. Jadi ibaratnya banyak saintis yang ibaratnya dengan free ya, menyediakan data-data ini bagus bahkan untuk dikembangkan. Ya ini menjadi amal jariah penelitinya ya. Jadi ini sebetulnya yang bisa, ini masih kosong ya, karena yang baru kita kembangkan baru kerangka sama potongan-potongan kepala seperti ini. Ini mau dibentuk menjadi mungkin bentukan labnya sendiri, atau mungkin sedang di pantai, dan sebagainya itu juga bisa kalau mau. Jadi itulah adalah keistimewaannya mengembangkan aplikasi Oculus ini. Jadi ini lebih tidak memusingkan dibandingkan kalau yang hanya VR box dengan HP biasa. Ya mungkin seperti itu untuk demonya. Terima kasih dokter Jun. Apakah ada sesuatu yang mau didemonstrasikan lagi dok? Mbak Ega apakah bisa mendemokan yang itu? Ini adalah atras virtual yang juga kita kembangkan. Ini adalah untuk mempelajari osteologi. Ini bisa diinstal di Windows ataupun di Android. Belum bisa di Mac karena kita belum ada tim yang mengembangkan itu. Oke, sambil jawab pertanyaan ya. Sambil kita diskusi pertanyaan ya, ada tiga pertanyaan untuk dokter Jun. Nah ini adalah yang atras virtualnya, nanti bisa sekalian dilihat-lihat di layar selagi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dari mana Mbak Wiwit? Dari Ibu Francisca Ambarukmi, beliau bertanya, untuk bisa menggunakan aplikasi kuizis untuk pembelajaran harus punya akun dulu berarti ya? Ya betul. Berarti harus punya akun dulu Bu, bikin saja lewat website-nya kuizis. Ya betul. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Martinus Ahmad dari Unpar, mohon izin bertanya dok, untuk membantu pembelajaran mahasiswa terutama untuk praktikum dan pengenalan struktur anatomi, apakah ada contoh konkret lain yang baru selain menggunakan cadaver atau software cross-anatomi? Ya kalau untuk saat ini sih saya mungkin belum tahu ya apakah ada selain manekin, selain aplikasi, apakah yang bisa digunakan untuk pembelajaran secara langsung, ya untuk pengenalan anatomi, jadi memang karena ini pun juga masih keberdasan teknologi sehingga ya masih seperti ini. Jadi memang kalau saya sendiri sih belum tahu ya selain aplikasi ataupun selain manekin yang bisa digunakan untuk pengenalan anatomi lagi itu. Kalau di Kamis juga ada live stream ya, jadi live stream itu praktikumnya itu langsung di-streamingkan via Zoom. Jadi mahasiswa seolah-olah melihat langsung, jadi kayak kita lihat YouTube ya, jadi langsung melihat video praktikumnya. Nanti kalau ada struktur apa baru kita syuting, kemudian di-zoomkan seperti itu. Tapi itu juga ibaratnya masih hanya melihat dua dimensinya. Tapi paling enggak menimbulkan kayak feel bahwa dia itu sedang ada di lab, ya seperti itu. Ya mungkin seperti itu Mbak Wiewit. Terima kasih Dr. Jun. Untuk pertanyaan ketiga dari Bapak Chandra, apakah ada marker dan VR yang bisa kita coba dari rumah? Ya sebetulnya kalau aplikasi asal ini salah satu, mungkin yang masih kurang ya, kalau pakai Oculus tadi adalah dia itu harus punya alatnya untuk bisa merasakan virtual reality itu. Nah itu yang mungkin salah satu kekurangannya, karena jadi mungkin tidak semua mahasiswa itu bisa mengakses ya. Jadi kalau enggak ada virtual reality-nya, mungkin kita bisa buat yang versi aplikasi komputernya. Jadi walaupun bukan virtual reality, tapi paling enggak dia bisa membayangkan orientasi 3D-nya dengan aplikasi komputer tadi. Contohnya seperti yang atlas osteologi, ya kira-kira seperti itu. AR itu... Yang atlas itu bisa didemokan biar ada gambarannya. Sudah ada di share oleh Panitia. Yang tampak di layar itu adalah yang atlas osteologinya. Ya, terima kasih. Ya, kalau AR sih juga bisa ya. AR itu kita tinggal kasih aplikasinya ke mahasiswa, kita kasih gambar atau markernya ke mahasiswa, nanti maksudnya tinggal nge-print, kemudian dia pakai aplikasinya itu juga bisa. Dilakukan sendiri kalau yang AR. Tapi kalau VR itu harus ada alat device-nya. Kemudian? Oh, baik. Ini saya lanjutkan pertanyaan atau didemonstrasikan dulu? Ini kan kayak ada titik-titiknya seperti itu. Ya, itu selagi kita menjawab, nanti ini bisa dilihat-lihat. Ini contoh dari aplikasi. Jadi kalau diklik nanti bisa akan kelihatan ya. Ya, sekaligus menjawab, dilanjutkan saja. Baik, dok. Lalu pertanyaan keempat, bagaimana ketelitian data-data open source, apakah perlu spek khusus? Ya, nah disitulah fungsi dari seorang anatomis ya. Mungkin kalau yang mengembangkan teknologi ini, dia tahunya ya itu adalah tulang. Tapi anatomislah yang tahu apakah data itu akurat atau tidak. Tapi biasanya ada dua free open source yang saya tahu. Yang pertama itu yang dari NHIH itu, yang dari Amerika itu. Itu dia membuatnya dari cadaver asli. Jadi gambar-gambar yang otak tadi, yang di aplikasi VRC itu otak tadi, itu adalah gambar cadaver asli. Itulah kenapa dia detailnya bisa sangat bagus dari otak asli. Jadi kayak cadaver, kemudian dia kayak dikikis, dipotong, kayak per satu milimeter difoto. Satu milimeter difoto. Jadi nanti hasilnya adalah full body, potongan koronal, dan sebagainya. Itu dari cadaver. Kalau yang dari Jepang itu, juga ada yang dia itu membuat datanya dari CT scan juga, hasil scanning juga. Jadi bukan dari cadaver. Karena kalau dari cadaver kan sulit ya, tapi dia bisa membuatnya dari hasil CT scan, kemudian dia rekonstruksi. Seperti itu. Jadi itu dua-duanya bisa digunakan. Terima kasih, Dr. Jun. Sudah tidak ada pertanyaan lagi, dok. Ini ada dari Pak Chandra, apakah atas virtualnya bisa di-sharing? Ya kalau sudah nanti ibaratnya sudah versi final ya. Ini kan masih pengembangan ya. Takutnya nanti kalau jelek itu malah bikin nggak nyaman. Masih kurang ya, bukan jelek ya. Kalau masih ada yang kurang, itu takutnya bikin nggak nyaman. Jadi akan coba kami sempurnakan dulu. Kalau sudah itu sih, insya Allah bisa dibagi ke yang lainnya. Pak Dr. Raffi bilangnya sih nanti juga bisa dijual dengan manekin tulangnya. Jadi ibaratnya beli manekin tulangnya nanti kita berikan bonus aplikasinya. Boleh dong kayak gitu. Ayo yang berminat, ayo ya. Karena pengembangan ini itu juga memang mahal ya, terkait dengan pengembangan teknologi seperti ini. Iya, mahal sekali. Oke, saya rasa nggak ada pertanyaan lainnya. Mungkin ada tambahan dari Dr. Raffi, Dr. Ani, Dr. Ratih. Mungkin sedikit ya, sedikit aja. Ini berkaitan dengan Departemen Anatomi yang sudah kembangkan. Jadi sebagai informasi saja, di anatomi itu juga mengembangkan untuk manekin. Manekin kerangka tubuh manusia. Jadi sudah complete, ada. Kemudian juga yang untuk otak itu memakai silikon. Jadi bisa untuk pembelajaran semuanya itu dikembangkan, dimaksudkan untuk membantu mahasiswa untuk belajar anatomi. Itu yang diproduksi oleh anatomi selain buku-buku. Nah sekarang perkembangan yang terakhir, itu yang seperti dikembangkan oleh Dr. Junaidi Yunus. Kemudian untuk anatomi, supaya bisa membuka wawasan, benar-benar tidak hanya belajar tentang cadaver, tapi benar-benar belajar dari makro, mikro, dan molekulernya. Nah, Monggo, saya yakin bisa membuka wawasan buat sunganya untuk bergabung di anatomi. Monggo, Dr. Atwi. Apa, Ngedok? Kalau saya dulu mesti berpikir anatomi itu aneh nampaknya atau bad mikirnya. Itu anatomi, kan? Tapi ya dengan yang dilakukan oleh teman-teman, Dr. Jun, Dr. Ati, semuanya, Dr. San, Dr. Yana, Dr. Ani, Dr. Mansur. Dulu mulai pembuatan bengkel anatomi, terus ya kita memang ada manakin-manakin yang bisa digunakan, entah itu terkait anatomi atau medis ya. Menyontek, terus suturing, lipom, dan sebagainya itu. Itu jadi nanti asik nampaknya top mikirnya. Sehingga dulu kan seringnya cuma ada pertunjukan organ tunggal, kan? Di anatomi, ada jantung, otak, dan sebagainya. Di sini ada DJ-nya, DJ Antuk. Mungkin gitu aja. Terima kasih, Dr. Monggo, kapan kita bisa berkolaborasi bersama, teman-teman semua? Silahkan. Mungkin malah dari peserta, kalau ada yang raise hand gitu, untuk apa gitu, menanyakan atau apa, Monggo, silahkan. Monggo. Ayo, adik-adik. Atau, adik, ini juga sudah ada yang senior ya. Monggo, Monggo. Banyak ini, Cok. Ya, terima kasih banyak ya. Dari Sabang sampai Merauke, sampai Amerika ya. Dr. Obed, terima kasih banyak. Ayo, Monggo, silahkan. Maulim. Terima kasih. Anggi. Jika tidak ada, mungkin saya izin mengingatkan, jangan lupa untuk mengisi presensi dan evaluasi pada link yang sudah tertera di kolom chat, supaya teman-teman, bapak-bapak, ibu, dan kakak-kakak sekalian bisa mendapatkan sertifika. Adakah yang mau bertanya? Ada. Sudah asar. Ya, iya, dok. Untuk chapter, PSBB chapter ketiga episode Anatomy ini, saya tutup. Apabila ada kurang dan kesalahannya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq balidaya, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, iya. Jangan lupa kita foto dulu. Foto it. Iya, foto dulu. Foto dulu. Biar bersiap dulu. Semuanya jangan lupa dibuka ya jendelanya, supaya muka-muka kita yang shining, shimmering ini bisa terlihat. Ya, biarpun siangnya agak-gak mendung, tapi cerah semua. Cantik-cantik semua, ganteng-ganteng semua. Kalau tertawa nanti nulisnya witi-witi-witi ya, kalau dimositori oleh WIWIT. Jangan WK, WK, WK. Iya, wah. Sudah kelihatan seger semua. Terima kasih ya. Amerika jam berapa ini, dokter Opet? Jam 3.20 pagi. Wah. Terima kasih. Terima kasih. Amerika itu negeri yang dicintai Roma-Irama ya. Karena istrinya cinta Amerika. Karena istrinya kan Rika. Rika siapa, dok? Ya kan Rika. Namanya Rika Rahim. Istrinya Roma-Irama. Ya, baik. Kamu kan opa senangnya. Opa. Ya, baik. Bikin macet tuh kemarin. Kita mulai foto dari slide yang pertama ya. Tapi grup band, enggak usah ngomong ini, mau foto ya. Mohon maaf. Foto dulu ya. Ya. Satu, dua, tiga, tahan senyum. Kelihatan pakai masker. Ya. Halaman kedua, stand by ya. Saya lihat. Satu, dua, tiga, cheese. Halaman ketiga, sudah banyak yang tak nampak kamera. Yang tak nampak. Satu, tiga, cheese. Cheese. Halaman terakhir, satu, dua, tiga, senyum. Sudah. Sudah, dokter Arti, mohon gue dilanjutkan. Dilanjutkan apa? Dada-dada. Oh, enggak ada foto, foto itunya toh. Ini ya, foto bebasnya ya. Oh ya. Dada-dada itu juga lucu ya. Yang goyang tangannya, bukan dadanya. Ya. Ya, karena dada memang tidak mudah bergerak. Yang mudah bergerak perut. Sehingga datari perut, tapi enggak datari dada. Itu lagi ya, gue nanya ya. Yang di sini sudah bosan. Alhamdulillah. Semoga teman-teman tidak bosan ya. Mau foto lagi kayak bebas atau prepone? Sudahlah. Mau bebas. Oh, dokter Aning mau gue kalau mau. Ya, ya. Mulai lah kayak bebas dulu aja deh pesertanya. Anuah ya. Ceria banget deh. Oke, ya. Gimana ya? Gini ya. Gimana ya? Menghormati bibitnya. Saya mulai dari hitungan pertama ya. Eh, dari hitungan pertama ya. Satu, dua, tiga. Halaman kedua. Satu, dua, tiga. Sarangi. Halaman ketiga. Satu, dua, tiga. Oh iya, hanya sampai halaman ketiga. Oke. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Oke. Apa? Sudah selesai? Mbak Wiwi. Sudah selesai. Kan kamu. Oh iya, baik. Terima kasih. Kami ingatkan kepada dokter Ani, kemudian kepada semua narasumber, dokter Anfi, dokter Atif, dan dokter Jun yang sudah membagikannya pada siang hari ini. Kemudian untuk para peserta, kami ingatkan lagi untuk mengisi form evaluasi sudah dibagikan oleh panitia, di kolom chat. Silahkan diisi, karena ini menjadi syarat untuk mendapatkan sepaket sertifikat, lalu ada link untuk rekaman materi, nanti kemungkinan wordpoint-nya akan dibagikan. Asal mengisi form evaluasi dan presensi. Baik. Oke. Terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan PSBB pada siang hari ini. Semoga ilmu yang bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di PSBB berikut-berikutnya. Sehat selalu. Tetap jaga jarak. Jangan jaga hati. Dan jaga hati. Cuci tangan dan jangan lupa untuk cuci mulut setelah makan. hindari kerumunan tapi dekati kebaikan. Apalagi ya. Kurangi mobilitas tapi tetap beraktifitas. Indonesia raya. Indonesia raya itu. Terima kasih. Terima kasih. Matur suun sangat. Saya selalu matur suun sangat. Kita NG. Selamat buat keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.